Kisah Pedang Bersatu Padu Jelit 18 Inhang jalan di depan Berselang satu jam tibalah mereka di tempat yang dituju Ia lantas mengetuk pintu menurut isyarat kaum tentara rakyat Mengetuk lima kali, yaitu tiga lama dan dua pendek Sahabat siapa di luar terdengar suara menanya Dari dalam disusul dengan munculnya orangnya ialah tiupa Taubak ini pada belasan tahun yang lalu telah mengikuti pamannya Yap Sengling Yaitu Amarhum Yap Congliu ketika pertama Kahie Sincu pergi kepada pasukan rakyat Dialah yang mengemudikan perahu menghantarkannya Dialah seorang yang gesit Maka juga, begitu mendengar ketukan pintu berisyarat Ia lari keluar untuk membuka pintu Inhang tertawa dan berkata Paman Tio, apakah kau masih mengenali aku? Tio Pa mengawasi sejenak, lantas dia tertawa lebar Kiranya Leng Lih Yap katanya riang Dan tuan ini Ia menunjuk kepada Lok Tiantou Tiantou lantas memperkenalkan dirinya Oh, Hok Tai Hiap Tio Pa kata sambil tertawa Sudah lama aku mendengar nama besar dari Tai Hiap Sebenarnya sudah aku menduga kau siapa Leng Lih Yap, hari ini kau harus mengundang aku minum arak kegirangan Sayang Lau Gua Lau telah diubrak abrik orang berkata Inhang tertawa Kami datang kemari justru untuk mengercoki kau Lantaran kami tidak dapat lain tempat lagi Lantas ia memperkenalkan Bo Yong Hoa dan Tiang Sun Giok Kembali Tio Pa tertawa Lih Yap menyebut-nyebut Lau Gua Lau Ia kata, disini justru ada orang yang ada sangkut perautnya dengan rumah makan itu Mari masuk menemui dia Cuan rumah ini membuka jalan untuk keempat tetamunya Maka di dalam mereka melihat si wanita muda Yang tadi naik perau sebagai nelayan Menyambut mereka Dialah Nona Ciu Bun Wan Kiranya di Lau Gua Lau itu ialah kamu berkata dia Siapa itu orang tua yang melepas senjata rahasia Terima kasih yang aku telah ditolongi Jikalau tidak, entah bagaimana jadinya dengan aku Mungkin aku tak dapat tiba disini Bangsat tua yang melepaskan senjata rahasia itu ialah Tok Piyekeng Tian Koansin Leong dari Ai Laosan Inhang memberi keterangan Oh kata Bun Wan Jadi dialah si tua bangka tak mau mampus Yang dulu hari telah dikutungi sebelah tangannya Oleh Witian Leong Liapengeng itulah benar Kalau begitu, sulit berkata Bun Wan Mas Gul Dengan adanya dia, sukarlah untuk membongkar penjara Sebenarnya, apakah telah terjadi tanyain Hang cepat Siapakah itu yang kena ditangkap pembesar negeri? Pada tahun yang sudah pernah aku mendengar dari Enci Esin Chu Halnya yap to aku telah membuat perjanjian dengan sunbu dari Chiap Kang Untuk kedua pihak tidak saling ganggu Kenapa sekarang pihak pembesar di Hang Chu menangkap orang pihak kita? Matanya Bun Wan menjadi merah Sekarang ini telah terjadi pertukaran orang yang menjadi sunbu Ia menerangkan Dan pertukaran itu belum dapat diketahui oleh pihak kita Hei San telah Menerima perintahnya yap to aku pergi ke kantor sunbu untuk membicarakan sesuatu Ketika dia tiba di kantor orang justru menyambut datangnya firman raja Dengan apa sunbu yang lama ditukar dengan yang baru Selakanya si pembawa firman ialah yang Cong Hei Dengan begitu datangnya Hei San mirip dengan orang yang menyerahkan diri ke dalam jaring Yang Cong Hei lantas menangkapnya In Hang terkejut Baru sekarang ia mengerti Hei San itu Seng Hei San Ialah suaminya Bun Wan Pantas nyonya muda ini berduka Berhubung dengan tahun yang lalu raja yang baru telah naik di atas tahta dan dari pelbagai provinsi datang hadiah Pada itu telah terjadi hal yang luar biasa Semua hadiah kena dirampas orang jahat Kecuali kiriman dari dua provinsi Inlam dan Ciat Kang Karena itu pihak pengirim yaitu raja muda dari Inlam, Bokokong, dan sunbu dari Ciat Kang Licoan telah memperoleh pujian dari raja Tapi, berbareng dengan itu, dalam hati raja juga timbul kesangsian Hingga ia menjadi bercuriga Sudah begitu maka timbulah urusannya Tiat Kang Sim serta Boklin yang ketahuan ada hubungannya dengan pihak tentara rakyat Hingga kejadian Kang Sim bersandiwara membunuh diri Lantaran mana Tio Tan Hang bersama Ie Sin Chu datang ke kota raja Hingga mereka membekuk seratus lebih anggau tagi limkun dan pengawal-pengawal raja Bahkan mereka menemui raja sendiri Sampai raja tidak berani menarik panjang kejadian itu Habis itu kemudian raja pun mendapat tahu sebabnya kenapa Seperti bingkisan dari Inlam, bingkisan dari Ciat Kang itu tak terganggu Yaitu lantaran adanya perjanjian di antara sunbu dan pihak Yap Seng Lim dan Ciusan Bin itu Raja Menjadi tidak senang Untuk mengambil tindakan terang-terangan, raja tidak berani Sebab Bok Kokong berada jauh di Inlam dan kekuatan tenteranya besar Dari itu lalu diambil tindakan dambiam terhadap sunbu dari Ciat Kang Yaitu, sunbu Licoan ditangkap untuk ditukar dengan sunbu yang baru Tak kala itu yang Cong Hei berada di kota raja Ia lalu bekerja keras untuk mendapatkan pula pangkatnya yang lama Oleh karena pangkat itu telah dipangku lain orang Dan untuk sementara tak ada pangkat yang cocok untuknya Maka Kaisar Cukian mengangkat ia menjadi Cocatsu Pangkat pembesar tukang tangkap orang jahat Dengan mana ia diberi kekuasaan menggunakan polisi dan lentera di pelbagai provinsi pesisir Kemudian ia dikirim ke Hang Chiu dengan dua tugas Yaitu satu untuk menawan Sunbu Licoan Dan kedua, guna bertindak tentang Yap Seng Lim dan Chiu San Bin Maka kebetulan sekali, Seng Hei San diutus kepada sunbu Hingga dia dengan gampang kena ditangkap Semua rahasia ini diketahui kemudian oleh Matu Matu yang bekerja di kantor sunbu Sedang halnya yang Cong Hei mengundang ke An Sin Leong Si kakak seperguruan, untuk membantu padanya, baru diketahui paling belakang itu Bingung Nen Hang mendengar keterangannya Bun Wan ini Ia jadi berpikir keras Bagaimana dengan Giyok Hauwiat tanya? Bukankah dia yang mengacau di lau-gulau itu? Benar dia Dia telah terluka tapi sekarang dia sudah pulang ke benteng air, jawab Bun Wan In Hang kaget Dia terluka ia tegaskan Bukankah ia terjun ke telaga dan menyingkir dengan berenang? Bagaimana dia terlukanya? Di gili-gili Soe Witee telah diatur banyak serdadu, yang menghujani anak panah Bun Wan menerangkan terlebih jauh, karena terhalang itu Dia terpaksa pergi ke selatan bukit kosan di mana dia mendarat dan menerjang lenteran negeri, yang dia dapat bebarkan Jadi dia terlukakan panahnya tentera? Bukan Tentera negeri tak dapat melukakan dia Hanya di bukit itu dia bertemu dua lawan yang lihai, yang satu dapat dia lukakan, yang lain kena memukul dia dengan tangan pasir besi tiat seciang Syukur mahir tenaga dalamnya, katanya dia tidak terluka parah Jikalau begitu yang Cong Hei bukan cuma mengajak Ko An Sin Leong seorang yang lihai Syukur Giok Hong tidak bertemu jago dari air lawasan itu, kalau tidak, entah bagaimana kesudahannya Memang, kata Bun Wan, aku pun tidak tahu yang Cong Hei membawa banyak kawan yang lihai itu Aku menyamar jadi nelayan dengan niat membekuk beberapa musuh, umpama komandan muda dari pasukan air negara Supaya dia dapat ditukar dengan heisan, aku tidak sangka Ko An Sin Leong menghalang-halanginya dari lau gualau Dia benar hebat sedang jaraknya dia dari rumah makan itu demikian jauh Jikalau bukan kau membantu menghajar biji teratai besinya itu, mungkin aku pun bercelaka Bu Yong Hoa mendengari saja orang berbicara, tidak ada kesempatan untuk ia turut mengambil bagian Setelah mendengar perkataannya Bun Wan itu, baru ia menyelak Leng Li Yap, katanya, bukankah tadi kau bilang kau telah bertemu guru kami? Di manakah suhu diketemukannya dan apakah pesannya untuk kami? Ditanya begitu, In Hang jadi berduka Kita bertemu di atas gunung Kun Lun San, ia terpaksa menyaut Di situ dengan bergantian kita menempur Kiao Pak Beng Oh, jadi benar-benar suhu telah pergi ke sana kata Bu Yong Hoa Bagaimanakah kesudahannya? Apakah siluman tua si Kiao itu dapat lolos? Bu Yong Hoa sangat mempercayai gurunya, maka itu, ia bukan menanyakan hal gurunya, justru hal Kiao Pak Beng Bukankah di sana pun ada Lok Tianto dan Leng In Hang? Ia mau percaya, jikalau tidak mati sedikitnya Pak Beng terluka Matanya In Hang menjadi merah Jangan kamu berduka, sahutnya perlahan Guru kamu dia, dia telah menutup mata Tapi juga Kiao Pak Beng, dia telah terluka Icci Syuan Kang Bu Yong Hoa dan Tiang Sun Giok kaget hingga keduanya menjublak Bagaimana sebenarnya keduanya tegaskan kemudian Mereka bersangsi akan tetapi sekarang mereka melihat kedua matanya In Hang mengalirkan air Kiao Pak Beng telah mulai meningkat ke tingkat 8 dari Siulo Imsat Kang Hoa Tianto menggantikan istrinya berkata, karena itu guru kamu cuma dapat melukai dia Di zaman ini, kecuali Tai Hiap Tio Tan Hong, tidak ada lain orang yang dapat melukai dia secara demikian Su Heng dan Sumo Ai itu menjublak pula, baru kemudian keduanya menangis, air mat mereka turun dengan ras Kedukaan mereka bukan kepalang In Hang menjadi semakin berduka sedang Kianto berduka berbareng merasa tidak tenang hatinya, lah merasa malu sendirinya Apakah pesan guru kami sebelumnya ia menutup mata? Kemudian Boyong Hoa tanya Guru kamu menghendaki supaya sebelumnya Kiao Pak Beng binasa, janganlah kamu pulang dulu, In Hang kasih tahu Gurumu ingin kamu ingat baik-baik pengajarannya, supaya kamu bekerja sama dengan Ciu Cecu atau Yap Cecu Boyong Hoa dapat menduga maksud gurunya, yaitu supaya ia jangan sembrono pergi menuntut balas Hanya, karena gurunya telah terbinasakan, apakah ia mesti berdiam saja? Bagaimana dengan Sunio dan Sute kami yang kecil? Kemudian Boyong Hoa tanya pula Ia maksudkan istri gurunya serta adik seperguruannya Pesan suhu tidak dapat ditentang, tetapi toh pantas jikalau kami pulang untuk berdamai dengan Sunio Apakah Sunio telah ketahui kejadian ini? Untuk sejenak itu, Boyong Hoa masih memikir pulang kepada Lim Sian In Untuk mengabarkan dan berempukan, guna membicarakan urusan menuntut balas Ia tidak ingat, kalau gurunya sendiri sudah tidak berdaya Bagaimana dengan ia dan ibu gurunya itu? In Hang dapat membadihati orang Meskipun guru kamu memesan demikian, kamu harus sabar, ia membujuk Baiklah diketahui saatnya untuk kamu pulang sudah tidak lama lagi Kau tahu, perjalanan kami ini justru ada untuk mengundang Tio Tai Hiap Guna membalaskan sakit hati guru kamu Kami juga berkewajiban membalaskan sakit hati itu Sekarang ini Kiao Pak Beng telah menjadi musuh umum rimba persilatan Siapapun yang membinasakannya, sama saja Tentang Sun Yeo Kamu, ia sudah dikabarkan oleh Hupang Chu Tai Goan dari Kaipang Maka itu ia tentulah lagi menantikan juga Tio Tai Hiap untuk turun tangan bersama Boyong Hoa berdiam, juga Tiang Sun Giok Sekarang ini Kiao Pak Beng banyak konconnya, In Hang menerangkan terlebih jauh Jadi untuk membinasakan dia, kita perlu juga menyingkirkan sekalian konconnya itu Umpama Kuan Sin Leong, dialah kawan lihai dari Pak Beng Maka dia ini perlu disingkirkan terlebih dulu Akhirnya Su Heng dan Sumo Ai ini bersyukur Nyata In Hang telah mengatur untuk pembalasan sakit hatinya itu Kami masih muda, di dalam segala apa kami menurut saja pada Leng Li Hiap Akhirnya Boyong Hoa bilang Maka itu lalu ditetapkan Tindakan mereka yang pertama ialah mencari dulu Yap Seng Ling dan Ie Sin Chu Tio Palantas diminta mengatur untuk keberangkatan mereka Malam itu Tian Tau dan In Hang tak dapat tidur pulas Mereka sama-sama berpikir keras Sampai jauh malam mati mereka masih terbuka saja Akhirnya In Hang tertawa dan berkata Apakah hatimu tak tenang karena perjalanan kita ini terlambat? Biar bagaimana, kita toh bakal dapat bertemu dengan Kuan Sin Leong Tak apa kita terlambat menjawab suami itu Kelambatan ini tak dapat dicegah Hati Seng istri lega juga Sekarang dia menjadi terlebih sabar, pikirnya Rupanya dia mulai insaf Tian Tau menghela nafas Ya, inilah terpaksa, kata ia Kejadian ini tak dapat dihindarkan Apa yang aku khawatir ialah Gelombang yang satu belum tenang, yang lain bakal menyusul Entah sampai kapan laut menjadi tenteram Ditanya begitu, Seng istri berdiam Lapun merasakan demikian Ya, sampai kapan laut dapat menjadi tenang Ia pun tanya dirinya sendiri Ia turut merasa sukar Teranglah sudah Tian Tau senantiasa mencari ketenangan Suami itu ingin memperoleh kesempatan untuk meyakinkan sempurna ilmu pedangnya In Hang sebaliknya Istri ini belum memikir untuk duduk dalam saja Di sana umpamanya masih ada Lesin Chu dan Yap Seng Lin, yang belum dapat berhenti berusaha Tidak dapat ia mententeramkan diri selagi kawan-kawannya itu menghadapi badai dan gelombang dasyat Belum ia memikir mencari pelabuhan di mana ia bisa berlabuh Hati In Hang bercekat kalau ia ingat mungkin ia bentrok pula dengan suaminya sebab pandangan hidup mereka masih berlainan Tengah istri ini berpikir dengan hatinya pepat itu Tiba-tiba telinganya mendengar suara angin yang keras yang datangnya dari arah rimba Tian Tau pun dapat mendengar itu Bahkan suami ini segera berkata Itulah suaranya panah nyaring Ah, di atas gunung di sana ada orang lagi bertempur Berkat latihan bersama dinya, yang membuat tenaga dalamnya mahir Telinga orang shihok ini menjadi luar biasa tajam In Hang percaya pendengaran suaminya itu Ia bangun untuk menyamber pedangnya, buat segera lari keluar Melihat demikian Tian Tau menghela nafas Benarlah, gelombang yang satu belum tenang, telah Menyusul yang lain, pikirnya Benarlah satu kali orang terlibat dalam pertempuran-pertempuran kaum Kangau Sulit orang menyingkirkan diri pula, lantas tak ada lagi saat yang tenang Meski begitu, ia menyusul istrinya itu Suami istri ini berlari-lari dengan liuk te eh hui teng Atau terbang mumbul di atas tanah, suatu ilmu ringan Tubuh yang mahir Sebentar saja mereka sudah melalui 4 atau 5 IIE Lalu di dekat selokan cengtiokan mereka menampak berkelebatannya sinar pedang Di sana beberapa tubuh manusia lagi bergerak-gerak dalam sebuah pertempuran Setelah datang cukup dekat, In Hang berhenti berlari, untuk mengawasi Ia tidak mau bertindak sebelum melihat nyata mereka itu, siapa lawan siapa kawan Yang bertempur itu terdiri dari 5 orang, dengan bantuan sinar rembulan dan bintang, dapat mereka dikenali Yang tiga berdandan sebagai opsir, yang dua sebagai rakyat jelata Satu opsir ternyata yang conghei, yang bersenjatakan pedang Seorang tua, yang bersenjata tongkat bambu, ialah jago kenamaan dari pektu, golongan jalan putih Sebab ialah sin IIE Kok Tio Kun si Tabib Sakti Sedang kawannya Tabib ini, seorang muda, bukan lain daripada bantian peng Kok Tio Kun menggunakan sebatang tongkat sebagai pedang Ia dapat menikam dan menotok, sedang tian peng memegang sepasang poan keantit Untuk menotok juga, tetapi dalam pertempuran ini, mereka repot sekali Mereka diketung musuh-musuh yang lihai dan licik Yang conghei dengan pedangnya melayani Kok Tio Kun Berdua mereka nampak berimbang Bantian Pengdilibat oleh musuh yang usianya sudah lanjut, yang berkelahi dengan tangan kosong Dia rupanya lihai sekali sebab dia tidak jerik untuk sepasang poan keantit lawannya Bahkan dia dapat mendesak Yang menyulitkan ialah musuh yang ketiga, si opsi Rusia Pertengahan Dia menggunakan joampian, cambuk, atau ruyung lemas Dia tidak mengepung salah satu, dia hanya mengambil kedudukan di tengah Dia menjadi si pengacau Dia selalu menanti ketika Ada kalanya dia menyerang Tio Kun, ada waktunya dia membokong tian peng Dia cuma membuat orang bingung Selama In Hang menonton, ia menyaksikan Tio Kun kena dibokong satu kali dan tian peng tiga kali Hingga pakaiannya anak muda itu rubat rabit, hingga dia menjadi repot Kelihatannya pemuda Siban itu telah mendapat luka tak enteng Sampai di situ, In Hang tidak dapat menonton terlebih jauh Ia berseru dan berlompat maju, untuk menghampirkan tukang mengacau itu Opsir yang bergegaman joampian itu mendengar suara orang dan melihat orang mendatangi Tanpa menegur lagi, ia menyambut Ia menimpuk dengan serup biji teratai besi, hingga terdengar suara anginnya serangan itu In Hang menangkis Ia menggunakan tipu silat naga sakti keluar dari laut Maka dengan menerbitkan suara berisik, semua biji teratai besi itu kena dihajar mental ke segala penjuru Opsir itu terkejut In Hang maju terus, ia menyerang Ketika ia ditangkis si Opsir, ia babat kutung senjatanya Opsir itu hingga dia menjadi terlebih kaget pula Tapi pun pedang sinyonya kena tersampok, dari mana ternyata, Opsir itu benar bukanlah sebarang Opsir Yang Cong Hai yang bermata tajam lantas dapat melihat di belakangnya In Hang ada Tiantou hatinya Menjadi kecil Dia memang licik Dia mengerti bahwa bahaya maut lagi mengancam padanya Tanpa berpikir panjang lagi, dia berseru, angin keras Berhenti lantas dia menangkis serangannya Kok Tio Kun Terus dia memutar tubuh dan lari keras Hingga lekas juga dia sudah pergi jauh Si Opsir tua dan usia pertengahan mengerti tanda kawannya Mereka juga mau mengangkat kaki, untuk menyusul kawan mereka itu Tapi In Hang mendesak Opsir usia pertengahan itu berulang-ulang Ia menikam, tatkala si Opsir berlompat Ia tikam metuk kakinya Maka robohlah dia, terguling ke bawah bukit Habis itu In Hang menyerang si tua Dia itu Iehai, dia dapat meloloskan diri Sudahlah berkata Tiantou, yang tidak berniat mengejar musuh Paling perlu kita menolongi orang In Hang dapat dikasih mengerti Ketika itu segera terdengar suaranya Bantian Peng Kau, Leng Lih Yap Bagaimana dengan lukanya Ciu Cicu, sudah sembuh seluruhnya atau belum? Apakah Lih Yap mendengar halnya Siulan? Suara pemuda itu tidak keras, rupanya selain luka di luar juga ia terluka di dalam In Hang menghampirkan pemuda itu Bantian Peng bersama Kok Tio Kun pergi ke selatan untuk mencari Insulan Ketika mereka tiba di Hang Ciu, mereka justru mendengar kabar hal ada seorang taubaknya Yap Seng Lim Kena tertangkap pembesar negeri dan ditahan di kantor sunbu Mereka lantas memikir untuk menolongi Kok Tio Kun yang bernapsu sekali, dia yang mengajaki Tian Peng Di luar dugaan, mereka bertemu musuh-musuh yang tangguh, yang menjaga kuat kantor sunbu Syukur untuk mereka, Ko An Sin Leong tidak turut mengepung Sebab Sin Leong letih bekas melayani Tian Tau Mereka kabur terus Kawan yang tua dari Yang Cong Hai ialah Cui Go An Pok dari Cheng Ciu Dia memang iehai, sebab dia pandai berkelahi dengan tangan kosong Untuk merampas senjata musuh dan kemudian merobohkannya Ilmu silatnya, Kim Na Ciu, ilmu menangkap, terdiri dari 72 jurus Dibanding dengan ilmu Hun King Cho Ku Ciu dari Lok Tong San, dia kalah setingkat, tetapi dia toh terkenal sekali Sedang opsi Rusia pertengahan itu bernama Ko Tok Chun, murid nomor dua dari Ko An Sin Leong Dia telah mewariskan ilmu senjata rahasia dari gurunya Dialah yang menggunakan teratai besi melukai Tio Giyok Hong di luar Lau Gualau Yang Cong Hai bertiga terus mengejar Kok Tio Kun berdua Tio Kun tahu di mana tempatnya Tio Pa, ia percaya di sana ia bakal dapat bantuan Maka itu ia mengajak Tian penglari ke arah rumah orang Siti itu Tetapi di dekat selokan mereka tercandak, hingga di situ mereka mesti berkelahi mati-matian Mereka dipersulit oleh Tok Chun Syukurlah In Hang dan Tian Tau keburu tiba, kalau tidak, Tian Peng bisa celaka Ban Tian Peng taat kepada pesan Chit Im Kau Chu Ia pandang Siulan sebagai adik sendiri, maka juga begitu melihat In Hang ia tanyakan hal adik angkat itu In Hang lantas menyahuti, Chiu Chechu sudah sembuh Im Siulan sudah pulang ke benteng gunung Tian Peng girang hingga ia berseru sambil berjingkrak, atau mendadak ia menjerit kesakitan dan roboh sendirinya Kok Tio Kun lompat untuk memimpin bangun? Syukur, nadimu tidak kurang suatu apa kata Tabib Itu tertawa Selagi mengangkat, ia lantas pegang nadi orang Tapi ingat, jangan lagi kau berseru-seru dan berlompatan Sebenarnya Tian Peng terlukakan Chui Go An Pok pada jalan darah Ye Ji, sedang luka Jo Am Pian tidak berarti Tio Kun merasa pasti, dalam waktu tiga hari ia akan dapat menyembuhkannya Sementara itu Chiu Bun Wan bersama-sama Boyong Hoa dan Tiang Sun Giok serta Tiopa telah datang menyusul Mereka itu kenal Kok Tio Kun, maka pertemuan itu menggirangkan mereka Lantas bersama-sama mereka balik Setelah mengetahui segala apa, Tiopa berpikir, terus ia berkata, tempat kita ini sudah diketahui musuh, tidak dapat kita berdiam lebih lama pula di sini Baiklah besok pagi kita lantas berangkat Sebenarnya Tiopa lagi menyiapkan kendaraan air dan awaknya dan masih belum bersedia Tetapi sekarang, tak dapat ia menanti lagi maka ia lantas bekerja Malam itu orang tak tidur lagi Mereka berjaga-jaga karena khawatir musuh nanti datang pula Tapi sampai terang tanah, mereka tidak mendapat gangguan apa-apa Itulah disebabkan Kou Tok Chun terluka karena dia ditolongi Ketika mereka itu tiba di kantor sunbu, hari sudah jam 5 Tiok Kun menggunakan jarum mengobati Tian Peng Untuk membuyarkan darahnya yang bergumpal Maka itu meskisi anak muda belum sembuh benar, dia sudah dapat berjalan Pagi itu dengan naik perahu, mereka pergi menyingkir Di atas kendaraan air, In Hang memandang jauh ke sekitarnya Ia melihat ujung air seperti nempel dengan pangka langit Burung-burung berterbangan Ia merasa hatinya terbuka Maka ia berpaling kepada suaminya dan kata sambil tertawa Inilah yang dibilang, laut lebar membuat ikan dapat berlompatan Dan langit terbuka memerdekakan burung berterbangan Satu kali orang berada di tengah laut, legalah hatinya Tian Tau menyeringai Nampaknya kau sangat mengagumi Xin Chu beramai katanya Mas Gul Ia ingat bagaimana pada 2 tahun dulu ia pergi mencari In Hang Ketika itu ia telah minta bantuannya Ie Xin Chu Tetapi sekarang, ia telah terlibat oleh istrinya ini Sekarang ia mesti ikut istrinya pergi mencari pula nona Ie Tiga hari orang berlayar maka tibalah mereka di tempatnya Yap Seng Lim markas di Tanghai, Laut Timur Ketika Yap Seng Lim mendengar siapa yang datang Bersama-sama Ie Xin Chu dengan lekas ia pergi menyambut Bukan main girangnya Xin Chu dan In Hang dapat bertebu pula satu dengan lain Meskipun belum ada satu tahun semenjak mereka berpisah Hingga tanpa merasa, In Hang membuat suaminya menjadi tersampingkan Tian Tau pun lantas bisa melihat bahwa In Hang itu benar-benar orang yang sama cita-citanya dengan Xin Chu Dengan begitu, ia merasa ia seperti orang luar Tio Giyok Hong sudah sembuh 7 atau 8 bagian Maka setelah bicara sebentar, In Hang ajak Xin Chu pergi menjenguknya Giyok Hong senang mendapat kunjungan itu apapula kapan ia mendengar halnya In Hang berdua Tian Tau menempur Kiao Pak Beng Cuma ia berduka akan mendapat tahu kematiannya O Bong Hu Ia pun berlegah hati mendengar halnya Siulan, yang tak usah dikhawatirkan lagi Mana Kiam Hang kemudian In Hang tanya Kenapa aku tidak lihat dia? Apakah dia belum pulang? Bagaimana? Eh Xin Chu balik menanya Bukankah kamu datang kemari bersama Nona Leong? Memang aku bersama ia tetapi kita berpisah di Tian Tia, Sahut In Hang Dia naik perahu bersama-sama Tai O Che Chu Liu Tek Chong dan Chio Pengkin Tentu dia sekarang ada di tempatnya Chio Che Chu Kalau dia mendengar Giyok Hong terluka pas tidak menyesal tidak mempunyai sayap untuk terbang kemari Mendengar begitu, hati Xin Chu tidak tenang Ia percaya, seharusnya Kiam Hang sudah sampai di markasnya ini Perjalanan di laut sukar ditentukan, kata Giyok Hong Jikalau kita menghadapi gangguan angin, kita dapat terhalang beberapa hari Pemuda ini dapat berkata demikian tetapi hatinya tak tenang Ia terus memikirkan Kiam Hong Dua hari orang mengharap-harap, peraunya Liu Tek Chong tetap tak kunjung tiba Di lain pihak datanglah warta buruk dari Hang Chiu Matt Mattu dapat berita ketenteraan Ialah bahwa Sun Bu yang baru, setelah mulai bertugas, lagi rajin mengumpul pasukan air dari pelbagai tempat Mungkin maksudnya untuk melakukan penyerbuan Seng Lim lantas berhimpun, untuk membicarakan kemungkinan penyerangan tentera negeri itu Kalau benar, penyerangan itu mesti dilawan Mereka juga sekalian merempuki pertolongan untuk Seng Heisan Tengah mereka berunding itu datang warta tergesa-gesa lainnya lagi Yaitu katanya perahu peronda telah dapat menolong seorang yang mendapat kecelakaan di laut Orang apa dia itu Seng Lim tanya Kenapa kau agaknya gelisah? Orang itu dikenali sebagai Liu Chechu dari Tai O, lekas ajak dia masuk berkata Sintu cepat, aku akan dengar sendiri keterangannya Orang itu tidak dapat didengar keterangannya, berkata pula Taubak yang datang melapor itu Dia telah dipotong lidahnya hingga dia tidak dapat bicara Juga setelah ditolongi, dia mengamuk tak hentinya, lagaknya seperti orang gila Seng Lim heran Ia menyangka pada kejadian jelek Lekas bawa dia masuk ia menitahkan Di lain pihak Ia menyuruh mengundang Kok Tio Kun Orang yang ditolongi di laut itu sudah lantas dibawa masuk Ia pun lantas ada yang kenali sebagai Ong Tio Keng Dia benar orangnya Liu Tek Chong Dia tidak mau diam, dia meronta-ronta dan mulutnya mengasih dengar suara ahahuhuh Dia benar mirip orang edan Matanya yang jelilitan dan wajahnya yang berkedutan menandakan dia pun tengah ketakutan Dia meronta-ronta seperti orang mau lari kabur Maka ia mesti dibawa masuk dengan paksa, beberapa orang memeganginya keras-keras Ong Tio Keng, apakah kau masih kenali aku Seng Lim? Tio Keng pernah turut Tek Chong datang kepada pemimpin pasukan rakyat ini Atas pertanyaan itu dia mengawasi dengan mendolong Agaknya dia memikir tetapi tidak dapat ingat Dia sebenarnya cerdik sekali Kenapa sekarang dia menjadi begini, seperti orang yang asabatnya sangat terganggu Kata Seng Lim Dia ditanya, dia tidak bisa menjawab Bagaimana? Nampaknya dia belum menjadi gila Kata Tio Keng Lihat, dia masih tetap berpikir keras Rupanya dia mencoba mengingat-ingat kau Aku lihat, dia tentu telah menghadapi kejadian yang sangat menakuti Apakah ada daya untuk menyadarkan dia nanti aku coba Lantas Tio Keng dicekoki obat Habis itu dia dibiarkan tidur lama Begitu dia mendusin Dia lantas direjang pula Untuk diberikan tusukan jarum di ketiga jalan darahnya Hong Hu, Tai Tui dan Gio Heng Tidak lama dari bekerjanya tusukan jarum Tio Keng berlompat bangun sambil berseru-seru pula Lantas air matanya turun bercucuran Dia menghampirkan Seng Lim untuk memberi hormat sambil menjura Rupanya dia sudah mengenali pemimpin tentara rakyat itu tetapi belum seluruhnya Kok Tio Keng memeriksa tubuh orang Kecuali lidahnya dipotong Dia itu tidak dapatkan lain luka Ada juga luka di luar Yaitu tubuhnya lecet belasan tempat Diduga itu bekas terbentur-bentur batu tepian laut Apakah kau hendak minta sesuatu dari aku Seng Lim tanya Tio Keng mengangkat kepalanya Ia mengawasi mendelong Telinganya pun sudah rusak Tio Keng memberitahu Agaknya dia sudah ingat banyak Nanti aku tanya padanya Tabib ini dengan Liu Cek Chong telah bersahabat untuk banyak tahun Maka itu tentu sekali Tio Keng mengenali padanya Ia lantas minta kertas tulis dan pit Ia melukis gambarnya Teg Chong Gambar mana diperlihatkan orang yang terganggu urat syarafnya itu Melibat gambar jago tua itu Tio Keng lantas menangis Karena lidahnya sudah buntung Ia tetap cuma bisa ahahuhuh Seng Lim bergelisah Ia menghampirkan dekat Ia bicara di telinga orang itu Kedua tangannya dipakai memetahkan sesuatu Tanyanya, apakah Liu Cecu menemui bencana? Tio Keng mementang kedua tangannya Ia merangkul beberapa kali Seng Lim dapat membadai tanda rangkulan itu Tanda memeluk Dimanakah Liu Cecu dikurung orang Ia menanya pula Kembali ia memberi tanda Tio Keng cuma mengangguk dengan perlahan Seng Lim lantas menyodorkan alat tulis Supaya dia itu menulis Tetapi Tio Keng belum sadar betul Habis menyambut pit Ia patahkan itu Ia nampaknya ketakutan pula Lagi-lagi ia bersuara ahahuhuh itu Suaranya sangat menyayatkan Dia belum sadar seluruhnya Dia cuma ingat kehebatannya peristiwa Kata Tio Keng Mungkin di antara kawan-kawannya Ada yang ditabas pinggangnya Kiranya ini cukup juga untuk kita Kata Seng Lim akhirnya Aku percaya Nona Leong dan Liu Cecu semua telah kena terkurung di sebuah pulau kosong Tentu mereka itu mendapat kecelakaan Bagaimana dapat kau menerka demikian Tanya Seng Chu, Seng Istri Bukankah Tio Keng diketemukan di laut balik Tanya Seng Lim Bukankah di tepian banyak batu-batu tajam? Itulah yang menyebabkan luka di luar dari orang ini Aku percaya pulau kosong itu tak jauh jaraknya dari tempat kita ini Paling jauh seperjalanan tiga hari Ia berhenti sebentar Seperti ada yang dipikirkan Lalu ia menambahkan Semua pulau di sekitar sini telah aku periksa Maka aku menduga kepada kepulauan di Tenggara Jauhnya 300 li Di sana ada beberapa pulau kecil Pernah aku memeriksa pulau-pulau itu Karena di sana tidak ada tempat yang bagus Untuk dijadikan pelabuhan dan terpisahnya dari sini Jauh juga, aku melepaskannya Aku mau percaya Liu Ce Chu terkurung di sana Sebab lainnya pulau tak ada yang kosong Sayang aku tidak bisa meninggalkan tempat ini Maukah kau mewakilkan aku pergi ke sana? Baiklah, menyahut Seng Chu Tio Giokho dan Ban Tian Peng menyatakan suka turut pergi Tian Peng bersyukur kepada Kiam Hong Yang sudah menolongi Siulan Ia hendak membalas Budi Untuk kepergian ini Kamu harus mendapat kawan yang pandai ilmu tabib Kata Seng Lim Maka itu, kok lo Chiam Pue Eh, sukalah kau capai sedikit untuk turut pergi bersama Sudah tentu Tio Kun suka membantu Kenapa kau melupai aku Win Hong tanya tertawa Seng Lim memandang Yonya itu Baiklah, sahutnya Yang menganggap baik juga orang pergi banyakan Tetapi Ho Tian Tau diminta J Angan turut Sebab dikhawatir Andai kata Kuan Sin Leong datang Tidak ada yang sanggup melayani dia Sin Chu lantas menyiapkan seratus serdadunya yang pandai berenang Mereka ditempatkan dalam dua perau besar Segera mereka berlayar ke arah tenggara seperti ditunjuk Seng Lim Benarlah, di hari ketiga maghrib Mereka telah tiba di pulau itu Yang kecil, bahkan di tepiannya telah didapatkan sebuah perau kandas Dikenali itulah peraunya Liu Tek Chong dari Taiyong Sebagaimana benderanya masih terlihat berkibar-kibar Orang lantas mendarat Paling dulu mereka memeriksa perahunya Liu Tek Chong itu yang ternyata sudah rusak Iyalah banyak liangnya Di lantai perahu juga terlihat Tanda-tanda darah Isi perahu sudah habis Perahu ini terdampar gelombang Kata Tio Kun Dia telah melanggar karang Rupanya telah terjadi pertempuran setelah terdamparnya itu Hati Giyok Hau menjadi tidak tenang Mari kita periksa In Hang mengajak Di pesisir situ banyak batu tajam Itulah bukti dari penderitaannya Ong Tiao Keng Yang telah kabur dari daratan Giyok Hau menggigil sendirinya Kapan ia membayangkan penderitaannya Tiao Keng itu Bukankah rombongannya Liu Tek Chong telah dikurung musuh Dan itu telah berjalan beberapa hari lamanya Bagaimana dengan mereka? Mereka masih hidup atau sudah mati? Dapatkah mereka meloloskan diri? Kecelakaannya Teg Chong berarti juga kecelakaannya Kiam Hong Tak sanggup Giyok Hau memikir lebih jauh Maka ia lantas mencari terus Itulah pulau kosong yang belum dibuka Ketika itu cuaca juga sudah mulai remeng-remeng Dan rimba menjadi gelap sekali Ditambah dengan kesunyian suasana Dapat mendatangkan rasa segan dan jari Dugaannya Kok Tio Kun tidak salah Peraunya Liu Tek Chong itu telah diserang badai Lalu melanggar karang Terus terdampar di pesisir Cuma mereka tak dapat menduga tepat penderitaan hebat dari Tek Chong semua Kecuali mereka menerka nerka dari keadaannya Tiao Keng Perau Tek Chong itu diganggu badai hingga kanyut ke arah pulau kosong itu Lalu membentur karang dan terdampar Syukur mereka sendiri tidak mendapat celaka apa-apa Terpaksa mereka mendarat Pikiran mereka ialah untuk memperbaiki dulu kendaraan air mereka itu Yang mana akan makan tempo beberapa hari Tidak dapat mereka berdiam terus di dalam perahu rusak itu Sedang juga ada kemungkinan gangguan air pasang Maka mereka mengangkut semua barang makanan dan lainnya yang dibutuhkan Mereka pergi mencari tempat di mana mereka dapat membuat gubuk darurat Begitulah dengan mengajak belasan awak perahunya Tek Chong bersama Cio Pengkin dan Nona Leong pergi memeriksa pulau itu yang tidak luas Melainkan rimbanya benar lebat dan rumputnya tinggi-tinggi Serta banyak pohon rotannya dan oyot lainnya Sesudah jalan sekian lama Lantas mereka mendapatkan satu bidang yang lebih datar Di mana ada sebuah benteng tua yang sudah rusak Syukur kata Tek Chong tertawa Di sini dapat kita menempatkan diri Hanya entahlah tempat ini ada penghuninya atau tidak Ia lantas berkata nyaring Aku liu Tek Chong dan rombongan dari Tayo Kena terdampar angin sampai di sini Maka itu aku mohon bertemu dengan cuan rumah Untuk minta diberikan tempat menumpang meneduh Tek Chong menduga Kalau benteng itu ada penghuninya Orang mesti sesama kau merimba persilatan Atau sedikitnya perompak yang lagi menyembunyikan diri Hingga namanya sebagai ketua dari benteng Tayo Che Mestilah diketahui Ia juga mengharap memperoleh beberapa sahabat baru Benerlah dugaan jago ini Benteng ada penghuninya Suaranya masih belum berhenti Pintu telah dipentang Dari dalam lantas terlihat keluarnya serombongan orang Hanya melihat mereka itu Kian Hang terkejut Sampai hampir ia tidak mau percaya matanya Rombongan itu terdiri dari beberapa puluh wanita muda Yang menjadi kepala Ialah seorang aneh yang tubuhnya dikerbongi kulit binatang yang berbulu Dan di antara rombongannya itu ada beberapa yang nona ini kenali sebagai murid-muridnya Cit Im Kau Chu Sebegitu jauh yang Kiam Hang ketahui Murid-murid Cit L. Im Kau Chu berkumpul di Dusun Teng Keapo di Gunung Hinji San di luar kota Ganbun Kuan Dan Gunung Hinji San itu terpisah dari pulau ini beberapa ribu li jauhnya Maka heran mereka ini diketemukan di sini dan mereka berada di bawah pimpinan orang aneh itu Masih ada satu hal lainnya yang luar biasa, yang mengejutkan Di samping si orang aneh ada seorang lain Yang bercokol di atas sebuah kereta roda satu Dialah seorang dengan muka berewokan, tubuhnya tinggi dan besar Dan danannya sebagai seorang pelajar tetapi tak keruan ragamnya Dialah Tiat San Si Seng Chou Tian Yao Si pelajar kipas besi, orang yang dulu hari di dalam kuil telah dihajar Cit Im Kau Chu Dengan peluruh beracun Tokiam Tan serta kemudian oleh nona liong ini dibacok kutung sebelah lengannya Celaka! Itulah musuh Kiam Hang berseru Justeru itu Chou Tian Yao tertawa berkakakan dan kereta roda satunya maju cepat sekali ke arah si nona Maka tidak ampun lagi Kiam Hang menyambutnya dengan tikaman bidadari menenun, menikam ke arah dada Tian Yao bercokol di atas keretanya, separuh tubuhnya bagian bawah tak dapat digeraki Si nona juga kebetulan berada di tempat yang terlebih tinggi Maka hatilah dia terancam bahaya Akan tetapi meski bercacat, dia masih liai Dengan lantas dia menangkis dengan kipas besinya Begitu rupa hampir pedang si nona terlepas dari cekalannya Nona liong terkejut, insaflah ia akan liainya musuh lawas itu Maka ia lantas menyerang pula Ia pun telah memperoleh kemajuan setelah sekian lama berada bersama In Hong Karena ia tahu lihainya kipas besi itu, tak mau ia membenturnya pula Oleh karena ia duduk di atas kereta, biar bagaimana juga Tian Yao tak sesebat orang yang kedua kakinya merdeka Dari itu, dilawan dengan kegesitan oleh si nona Dia menjadi repot, dia lantas terdesak Kiam Hong, senantiasa mengarah pelbagai jalan darah Maka dia selalu menutup diri Orang aneh berkerbong kulit itu berseru Dia memburu kepada Liutek Chong Tuan, sukakah kau memberitahukan SHC dan namamu yang mulia tanya jago Tian Yao itu? Aku ialah Liutek Chong dari Tian Yao Aku tahu kau ketua dari Tian Yao menyahuk orang itu kasar Baiklah, aku akan menerimakah supaya kau bekerja sebagai budak pelayanku Kurang ajar kata Teg Chong yang menjadi murka Kau siapa? Bagaimana kau berani menghina kepadaku? Orang itu tertawa bergelak Taruh kata aku beritahu namaku Kau tentu tidak tahu dan menjawab Ketus Kau tahu, dengan suka menerimakah sebagai budakku Itu tandanya aku menghargai kau, tua bangka Sudah, jangan banyak omong lagi Kau suka jadi budakku atau tidak? Atau kau lebih suka mengantarkan jiwamu? Mati atau hidup, kau pilihlah Teg Chong tidak dapat menguasai diri lagi Ia angkat goloknya yang besar dan berat Ia menyerang sambil membentak Manusia terkebur Lihat golokku Orang aneh itu berkelit Sembari berkelit ia menghajar belakang golok Dengan tangannya yang kosong Hingga golok itu terpental Lantas dia tertawa terbahak-bahak Dan berkata pula Bagus Kau nyata lihat juga Baiklah, boleh aku angkat kau menjadi kepala budak Teg Chong kaget dan heran Inilah ia tidak sangka Ia jadi semakin panas hatinya Kembali ia membacok Kembali ia gagal Saking penasaran Ia lantas menyerang terus berulang-ulang Ia telah mengerahkan tenaganya Dan mengeluarkan kepandainya Yang telah terlatih beberapa puluh tahun Didesak secara demikian Si orang aneh mundur juga Rupanya dia merasa juri terus melayani dengan tangan kosong Ketika itu Chiyo Pengkin turut maju Ia menggunakan penggayunya yang berat mengepung si orang aneh Hingga dia ini menjadi repot Tapi dia tidak takut Dia kembali tertawa bergelak Mendadak dia lompat mundur Untuk terus mencabut sebuah pohon Dengan apa dia membalas menyerang Teg Chong dan Pengkin lompat mundur Sembari mundur jago tua itu membacok Hingga cabang-cabang pohon itu terbabat kutung Di situ juga muncul seorang lain Yang mukanya potongan segitiga Suhu, ini senjata mu dia berteriak Sembari kedua tangannya melemparkan dua benda yang bersinar kuning emas Kemudian ternyata Itulah sepasang gembulan Cikim TWI segi delapan Si orang aneh berlompat menyambuti senjatanya itu Lantas ga maju menghampirkan musuhnya Sembari tertawa dia menanya Adakah kamu masih belum mau menyerah? Aku kenal kau tetapi sepasang gembulanku Ini tidak Jikalau kamu tetap tidak mau menyerah Nanti kamu menyesal sesudah kasib Teg Chong dan Pengkin tidak menghiraukan ancaman Keduanya maju menyerang Tatkala senjata mereka bentroh, keras, telinga mereka ketulian Tapi yang mengejutkan ialah tangan mereka mengetar dan telapakan tangannya sakit Sebab senjata mereka kalah berat, tenaga mereka pun beda jauh Pertempuran itu membuat Rimba berisik Juga murid-murid Cikim kau sudah lantas turun tangan menyerang orang-orangnya Teg Chong Liyong Kiam Hang melihat suasana buruk Ia berlompat untuk meninggalkan Chow Tian Yao Terus ia lari mutar Tapi Tia San Si Seng tidak mau sudah Dengan kereta roda satunya dia mengejar Sambil tertawa dingin dia berkata Aku mau lihat kau hendak lari kemana habis itu Dia berteriak, kita aku Jangan kau kasih lolos budak perempuan ini Kita pektok cinkeng ada padanya Kiam Hang lari ke arah orang-orang Cikim kau Ia lantas berseru Eh, kamu semua dengar Kamu masih mengenali aku atau tidak? Kau cu kamu sudah meninggal dunia tetap Penona Im Siulan sekarang berada di benteng Kim Toce Dia sedang mencari kamu Dengan Im Siulan aku telah mengangkat saudara Kenapa kamu ikuti ini kawanan manusia busuk? Kawanan Cikim kau itu melengat Hingga mereka berhenti menyerang Tak ada yang membuka suara Sekarang Kiam Hang dapat melihat di antara mereka itu Ada seorang yang bertubuh kecil Kate dan kurus sekali Matanya panjang Romannya jelek Dialah seorang suku bangsa Biau Semua orang Cikim kau itu lantas mengawasi dia Agaknya mereka ceri Selagi orang pada berdiam itu Si orang Biau tertawa dan berkata kepada murid-murid Cikim kau cu itu Kamu suka turut aku atau kamu ingin ikut anak perempuannya Cikim kau cu situa untuk kamu angkat menjadi ketua Kamu hi, apakah kamu sudah Gagu semua Lekas bilang Lekas Jikalau tidak Sekarang juga aku akan bikin kamu semua gagu Sembari berkata begitu Dia menusuk dengan jari tangannya ke arah dua orang wanita di depannya Hingga mereka itu kaget Dengan suara bergemetar Mereka lantas berkata Kami suka turut kau Orang itu tertawa dan berkata Ini dia yang dibilang susah dicari tetapi ketemunya gampang Aku mau cari kau Terlepas dan jatuh ke tanah diturut oleh tubuhnya Hanya sejenak Dan dia membantu bangtong berbuat jahat dengan rencananya Ketika perbuatannya ketahuan Kemudian terjadilah itu bencana hebat yang menimpa dirinya Ki Hoan Yaitu ia telah dibinasakan pektok cinkun Muridnya itu Yang juga menjinakan sumoainya Si adik seperguruan Meski demikian Kitab pektok cinkeng terjatuh ke dalam tangannya Cetim Kauju Yang Membangun partainya itu Yang maksud tujuannya suci Tetapi jalannya sesat Cio Kengham penasaran Ingin dia mempunyai kitab gurunya itu Maka juga di satu pihak dia pergi kepada Kio Pak Beng Di lain pihak dia menyelidiki di mana adanya Ki Ye U Untuk keduanya berserikat melawan Cetim Kauju Maksudnya itu kesampaian Dengan Ki Ye U dia bertemu Lantas mereka berjanji akan berkumpul di bangke PEO Hanya belum lagi mereka dapat bekerja Yaitu sebelum Ki Ye U tiba Pektok cinkun sudah mendapat tahu halnya Cetim Kauju Tian Yau pergi menyusul Lantas dia mengajak Tio Kauju itu Mereka tidak berjalan bareng Pektok cinkun tiba terlebih dulu di kuil Maka dia terbinasa bersama Cetim Kauju Dan Tian Yau Ketung lengannya Orang aneh dengan pakaian kulit itu Bersama Satlek Hiong Dialah jago di Mopak Gurun Utara Di sana dia tidak menancap kaki lama Malantaran dia bentrok dengan O Bong Hau yang mengalahkannya dengan pukulan It Chi Sian Kang hingga musnah tenaga dalamnya Tapi dia keras hatinya Dia kabur ke Pulau Kosong ini di mana dia meyakinkan gua Kang, tenaga luar, hingga dia menyampaikan puncak kemahiran Paling belakang dia disusul oleh Chou Tian Yau, sahabatnya Tian Yau kehilangan tempat meneduh Lantaran Bang Tong sudah mati dan di Bang Keopo tidak dapat dia tinggal lama Bang Keopo itu terletak dekat benteng Kim Toce Maka itu, waktu Ki Ye U datang, ia minta Ki Ye U mengajak pergi ke Pulau Kosong untuk tinggal bersama Satlek Hiong Ki Ye U menyambut dengan senang Dia girang mendengar kabar Chit Im Kaujo dan Pektok Che In Kun telah mati bersama Dia lantas mengharap memiliki Pektok Chin Kang Bukankah kitab itu kepunyaan ayah angkatnya, yang merangkap menjadi gurunya? Dia berangan-angan membangun partai dengan dia menjadi guru besarnya Dia merasa sayang, belum dia masuk umur 20 tahun, dia sudah diusir ayahnya itu, hingga dia belum mewariskan semua kepandaian seng ayah Dia kalah jauh dari Chit Im Kaujo dan Pektok Chin Kun, dari itu rela dia menerima suheng itu dengan kedudukan sebagai guru Begitu lekas dua orang itu mati, terbangunlah semangatnya Begitulah dia pergi ke Bang Keopo, di sana dia menakluki semua anggauta Chit Im Kau Dia kurang pandai menggunakan racun tetapi dia masih lebih menang daripada kebanyakan anggauta itu Dia dibantu Chow Tian Yao Kalau perlu, mereka menggunakan kekejaman, hingga semua anggauta itu takut Meski begitu, separuhnya melarikan diri, hingga kejadian cuma separuh yang dijadikan orang tawanan dan dibawa ke Pulau Kosong itu di tempatnya Satlek Hyeong Ketika Kuan Sin Leong berada di Hang Chiu, dengan perantaraan Yang Chong Hai dia dapat bertemu dengan Satlek Hyeong dan Ki Yew Kuo An Sin Leong menuturkan hal perserikatannya dengan Kiao Pak Beng dan ia mengajak dua orang itu bekerja sama Ia berhasil Ki Yew dan Lek Hyeong setuju Lalu ditetapkan Lek Hyeong berdiam terus di Pulau Kosong itu, guna memutpuk tenaga Nanti kalau angkatan laut pemerintah menyerbu Yap Seng Lin, mereka bakal turun tangan, untuk membantu Di luar dugaan, sebelum tentera negeri bergerak, hari itu tibalah Liu Tek Chong dan rombongannya Ki Yew menggunakan obat pulas, dengan itu dia merobohkan Nona Leong, sebelum Tiam Hang Tak Sadarkan diri ia masih mendengar jeritanya Tek Chong dan Pengkin Kemudian ketika ia mendusin ia merasakan hawa dingin Tempo ia membuka matanya Ia mendapatkan ia berada di dalam sebuah ruang besar Dimanapun ada Tek Chong dan Pengkin Yang kedua tangannya diringkus ke belakang Dua jago itu berada di sisinya Mukanya pucat, matanya merah Tek Chong dan Pengkin lagi melayani Lek Hiong Mereka kaget melihat Nona Leong roboh Lantaran itu senjata mereka kena disampok terlepas musuhnya Yang lebih jauh merobohkan mereka dengan bantingan Kiam Hang mengeluh di dalam hati Dengan tertawanya kedua cecu itu Habislah harapan mereka La juga terkejut ketika ia mendapatkan belasan taubak atau wawak perau Mereka pun terbekuk semua Budak Si Leong Ki Yee U mementak setelah melihat si Nona mendusin Dengan kata-kata manis kau mengakali kitab Pek Tok Chin Keng dari Cit Im Kau Ju Maka sekarang kau mesti serahkan kitab itu padaku Nona Leong tidak takut, ia tertawa dingin Kitab itu bukan kitabmu ia kata Buat apa aku menyerahkannya padamu? Ki Yee U tertawa Apakah kau tidak tahu bahwa kau telah bertemu pemilik sah kitab itu? Dia tanya Aku tak peduli kau siapa kata si Nona keras Singkatnya kau bukanlah makhluk baik-baik Tak sedih aku memberitahukan kau hal kitab itu Ki Yee U tertawa dingin, suaranya seram Romanya pun bengis Benarkah kau tidak mau bicara? Dia menegaskan Kiam Hang menutup mulut Ia tidak melayani bicara Ki Yee U memegang sebatang cambuk kulit Biar bagaimana, tak dapat kau tidak bicara katanya Baik kau ketahui, cambukku ini ada racunnya Asal tubuhmu terhajar, dagingmu bakal menjadi noah dan busuk Lantas kau bakal terbinasa Sembari berkata begitu, Ki Yee U mengayun tangannya Membikin cambuknya menceter berulang-ulang Suaranya nyaring dan menggiriskan hati Saudara Ki, tahan dulu berkata Lek Hiong di saat Ki Yee U hendak menghajar tubuh si nona Biarlah budak perempuan ini menyaksikan dulu lihainya kita Dengan menyingcingkan cutnya kulit harimau, set Lek Hiong bertindak ke bawah undakan tangga Di sana dengan bengis dia tanya semua awak peraunya Tek Chong, kamu menyerah atau tidak? Hayo kamu satu demi satu, kamu berlutut di depanku dan mengangguk tiga kali Kamu mesti bersumpah bahwa seumur hidup kamu, kamu mesti jadi budak pelayanku dengan begitu barulah kamu dapat keampunan jiwa kamu Semua orang tawanan itu tidak kena digertak, belum lagi suara dia sirap, mereka itu sudah mengasih dengar suara mereka, angin busuk Angin busuk Kau makhluk separuh manusia separuh binatang, ambillah kaca dan liatlah cecongormu Jangan bertingkah di depan kami Kami orang-orang kosen dari Taiyong, kami lebih suka binasa daripada terhina Jikalau kamu mau bunuh, bunuhlah Kami tak takut dihukum picis Jangan harap kami suka menyerah padamu Set Lek Hiong tidak menjadi gusar, sebaliknya dia tertawa terbahak Kagum Kagum katanya nyaring Aku kagum terhadap kamu Kiranya kamulah laki-laki sejati Kamu membuat aku si orang sisat kurang hormat terhadap kamu Kata-kata itu disuseli tertawa pula Hanya kali ini tertawa yang menyeramkan Yang membuat bulu Roma pada bangun Sampai semua awak perahu itu pada bungkam Sekalipun Liu Tek Chong dan Cio Pengkin serta Liong Kiam Hong Mereka turut terperanjat Tidak disangka Lek Hiong mengerti ilmu tenaga dalam kaum sesat yang dinamakan memanggil roh dan arwah Berbareng dengan berhentinya tertawanya itu Tangan kirinya Lek Hiong menyamber seorang tawanan Terus dia mencekek ke rongkong orang Sampai lidahnya orang itu melelet keluar Menyusul mana tangan kanannya Yang mencabut pisau belati Menyamber ke lidah itu Hingga sekejap saja Putuslah anggauta mulut yang lemas itu Perbuatan ini dilakukan dengan cepat Hingga orang menjadi kelebakan Lek Hiong tidak berhenti dengan satu kurbannya itu Ia terus mencekal yang lain-lainnya Terus ia memotong lidah orang Hingga habislah lidahnya belasan awak Perahu itu Hingga selanjutnya cuma terdengar suara mereka yang menyayatkan hati Tubuh mereka pada roboh terbanting Di lantai mereka berkoseran Dengan tangan terbelenggu Mereka tidak dapat meronta Beberapa antaranya lantas mati Set Lek Hiong tertawa pula Sekarang aku mau lihat Kamu masih dapat mencaci atau tidak katanya Jikalau kamu tetap tidak mau menyerah Masih ada lagi caraku yang terlebih hebat Mana orang? Lekas bekerja Yang masih hidup boleh dikurung Yang sudah mati boleh lempar tubuhnya Buat dijadikan barang makanan Seng Serigala Murid-murid Chit Im Kau Chu pun kaget sekali Menyaksikan siksaan itu Tetapi mereka diperintahkan Giris atau tidak Mereka lantas bekerja Menyingkirkan semua orang tawanan itu Di luar dugaannya Set Lek Hiong Ada seorang awak yang mati berpura-pura Ketika dia sudah dibuang Dia lantas lari kabur Dialah Ong Tiaw Keng yang dengan susah payah Tiba di pulau markasnya Yap Sengling Dan dapat ditolongi Habis melakukan kekejaman itu Lek Hiong naik pula diundakan tangga Untuk menghampirkan Li Uteg Chong dan Cio Pengkin Eh, kamu berdua Apa kata kamu dia tanya Bengis Dua jago itu tak berkutik Sudah mereka terluka parah Tangan dan kaki mereka pun diborgol Tapi ketika mereka mendengar pertanyaan itu Yang sangat menghina Serem tak mereka mengeluarkan tenaga Mereka, mereka menubruk dengan kepala mereka Pada pisau belati di tangan manusia Mirip siluman atau iblis itu Lek Hiong kaget dan heran Dia menarik pulang tangannya Hanya sejenak Dia tertawa pula Ha, kamu mau cari mati Kamu katanya mengejek Oh, tak demikian mudah, sahabat Nampaknya Satlek Hiong mirip orang biadab Ia sebenarnya cerdik Ia tahu siapa Teg Chong dan Pengkin itu Maka itu ingin ia menunduki mereka Ia mengharap mendapatkan pasukan airnya ketua dan ketua muda dari Tayong Che itu Karena ini, tidak sembarangan ia mau membinasakan mereka Ia mau menggunakan akal muslihat Maka ia pikir, mereka ini berkepala batu Sulit untuk membuat mereka tunduk Tidak apa, aku membiarkan mereka hidup terus Ada faedahnya juga untuk mengurung mereka Untuk dengan begitu mencoba dapat mempengaruhi anak buah mereka itu Gagal menggunakan kera keras, ia lantas mengambil jalan halus Lantas ia tertawa pula, sikapnya ramah Jiwi, benarlah kamu orang-orang gagah yang memandang kematian seperti juga jalan pulang katanya Tidak kecewa Jiwi menjadi ketua sebuah benteng yang tersohor Aku menyesal yang aku telah omong keras terhadap kamu Jiwi, maukah kamu menjadi sahabat-sahabatku? Tetapi Liu Teg Chong telah jadi panas hatinya Jikalau kau mau bunuh, bunuhlah katanya keras Tak usah kau ngoceh tidak keruan Kami orang-orang macam apa? Mana dapat kami menjadi saudara angkat orang sebangsa iblis sebagai kau? Lek Hiong tertawa Liu Cechu, tabiatmu keras sekali Ia kata, tetap ramah Baiklah, sekarang aku mengobati dulu luka-luka kamu Nanti di belakang hari kamu lihat aku si orang si set pantas menjadi sahabatmu atau tidak Pok Chiao, kau sediakan sebuah kamar yang bersih dan tenang untuk kedua cechu ini dan baik-baiklah kau melayaninya Pok Chiawi alah orang yang mukanya segitiga Dialah murid belasan tahun dari Lek Hiong Teg Chong tengah terluka, maka itu ia membiarkan ia dan saudara angkatnya dirawati orang si pok itu Sekarang Ki Ye Wu menghampirkan Nona Leong Aku tidak baik budi dan murah hati seperti Satto Chuyah kata, dingin Kau mau serahkan atau tidak kita pektok chinkeng itu? Jikalau kau membelar, tetap kau tidak sudi menyerahkan Mereka itulah contoh untukmu Ia menunjuk kurban-kurban cekekan yang lidahnya dikutungi Fui Kiam Hang berludah Aku telah lihat kekejamanmu Tak usah kau lakukan itu terhadap diriku Tak usah kau mencapaikan tanganmu Awas! Lagi setengah tindak kau maju aku nanti bikin putus nadiku sendiri Kitab pektok chinkeng? Hektometer! Jangan kau harap! Parasnya Ki Ye Wu menjadi guram, cambuk di tangannya diangkat Tetapi dia tidak berani menghajar Satlek Hiong tertawa lebar Ha, nona manis katanya Kau masih begini muda, kau juga tidak menyayangi jiwamu Bagus, aku sih orang tua memang paling menyukai orang-orang dengan tulang keras Nah, saudara Ki, sukalah kau memandang mukaku, kau ampunilah dia Apa yang diharapi Ki Ye Wu ialah kitab pektok chinkeng Perbuatannya barusan gertakan belaka Maka itu mendengar perkataannya Lek Hiong itu Ia suka menurut Ia lantas menyuruh orang kurung nona liong di dalam sebuah kamar Dengan dua murid wanitanya ditugaskan merawati sambil menjagai Ia juga khawatir si nona nanti benar-benar nekat dan menghabiskan jiwanya sendiri Ia mengambil tindakan penjagaan Yaitu di dalam barang makanan untuk si nona Ia mencampuri obat bius Tianjit Cui Yang kasiatnya membuat Kiam Hang menjadi lenyap tenaganya Dan keadaannya mirip orang lagi mabuk arak Supaya dengan perlahan-lahan ia dapat mengorek keterangan dari mulutnya Kiam Hang keluaran Tian Sanpei Pihak yang lurus, semangatnya kuat, latihannya sempurna Dari itu, meski ia telah makan obat bius itu Obat mabuk seribu hari Ia tidak menjadi mabuk seperti diharapi Kiyu Ia melainkan kehilangan tenaganya Sedang pikirannya masih tetap sadar Hingga ia dapat membadai maksudnya musuh Ia cerdik, ia menggunakan ketika itu akan berpura-pura linglung Maka kapan ditanya timur, ia menjawab barat Selama beberapa hari apapun dayanya Kiyu Membujuk ia bicara, ia membuatnya orang kewalahan Ia tidak mau menerangkan yang kitab itu telah terjatuh ke dalam tangannya Kiyu Pak Beng Kiyu menyangka ialah yang menyimpan Tetapi ia tidak dapat dibunuh atau disiksa Maka selama ditahan itu, ia tidak kurang suatu apa kecuali tenaganya habis Sesudah berhari-hari merasakan ketenangan, lantas datang satu hari yang Kiam Hang diambil di bawah ke ruang tengah Di mana Kiyu berkumpul bersama Satlek Hiong dan Chow Tianyau Di sana ada seorang lain melihat siapa Sin Onna terkejut Dialah orang yang ia pernah ketemukan di gunung Kunlunsan Ialah Tong Hong Hek muridnya Kuan Sin Leong Lantas terdengar tertawa nyaring dari orang si Tong Hong itu Benar-benar manusia hidup itu Di tempat mana saja mereka tak dapat bertemu satu dengan lain berkata dia Haha, Nona Leong Kemana perginya kegagahanmu selama di gunung Kunlunsan itu? Kiam Hang terkejut bukan disebabkan ia takut mati Hanya melihat Tong Hong Hek ia mengerti yang rahasianya mesti terbuka Ia mendusa kepada Kiyu supaya Kiyu tetap percaya ia tahu di mana adanya kitab itu Dengan begitu Kiyu menjadi tidak berani atau bersangsi untuk membunuh padanya Sekarang muncul murid Kuan Sin Leong ini Pasti sudah Kiyu mengetahui duduknya hal Ialah tentang kitab ilmu racun itu Tong Hong Hek itu, habis mengejek si Nona Lantas berpaling kepada Kiyu Chuan Ki, sekarang kan boleh tak usah berkhawatir pula, kata dia Kitab Pek Tok Chin Keng sudah berada di dalam tangannya Loh Chiam Pue Kiyu Pak Beng Kiyu Loh Chiam Pue itu gagah dan cerdas Satu kali saja dia membaca, lantas kitab itu sudah tidak ada harganya Untuknya, Kiyu Loh Chiam Pue telah memesan kata-kata padaku Untuk disampaikan kepada kau, ialah dia mengajak kau bekerja sama Dia bilang nanti kitab itu bakal diaturkan kepada kau Kiyu bersikap hormat sekali ketika ia menjawab Tong Hong Hek Katanya, sungguh baik sekali Kiyu Loh Chiam Pue itu Jikalau aku si orang Shiki dapat menerima pulang kitab milik mendiang ayahku itu Tentu sekali aku suka bekerja sama-sama dengannya Tapi, habis berkata hormat itu Ia menoleh kepada Kiyam Hang Dengau memperlihatkan sikap dan romen bengis Katanya dengan dingin, budak, kau sangat bandel dan licin Sudah beberapa hari aku bicara denganmu Sepatah kata juga kau tidak mau keluarkan Baiklah, kau tidak takut mati Maka hari ini aku akan menyempurnakan padamu Kiyu baru menutup rapat mulutnya Belum dia beraksi Maka Chow Tian Yao sudah menggelinding maju dengan keretanya yang beroda tunggal Budak bangsat ini sangat jahat Dia berkata sengit Jikalau dia dibunuh dengan bacokan saja yang membuat tubuhnya Kutung Dua masih terlalu bagus untuknya Mari aku babat dulu sebelah lengannya, supaya hatiku puas Dia lantas menarik pedangnya si Nona, lantas dia menuding Sekarang aku akan menabas buntung dulu tanganmu yang kiri Ia bilang, sama sengitnya Hitunglah ini sebagai pembayaran pokoknya Besok aku akan mengutungi lenganmu yang kanan, itulah sebagai Pembayaran bunganya Lusa barulah kau boleh merasai cambuk beracun dari tuongki Lantas dia menghunus pedang itu Dua kali ia membulang balingkan di depan si Nona Kemudian sambil mengasih lihat senyuman mengejek Perlahan-lahan ia turunkan ke arah tangan kiri Nona itu Agaknya ia hendak membacok Guna mewujudkan ancamannya mencari balas Menyiksa, guna memuasi hatinya Kiam Hang tidak berdaya Pengaruhnya obat Cian Jit Cui membuat ia kehilangan tenaganya Percuma niatnya untuk menggeraki tangan dan kakinya Maka itu ia lantas meram Rombongannya Tio Giyokou maju terus Setelah melewati rimba mereka sampai di tempat yang tanahnya basah seperti lumpur Di sini mereka melihat tapak-tapak kaki Semuanya lantas memperhatikannya Kok Tio kun seorang berpengalaman? Inilah tapak kakinya tiga orang Ia kata sambil menunjuk Satu besar dan dua kecil Rupanya inilah kakinya seorang pria dan dua orang wanita Giyokou heran Di dalam perahunya Liutek Contoh cuma Kiam Hang seorang wanita Ia berpikir Diumpamakan tapak kaki yang satu ini tapak kaki Kiam Hang Habis Nona siapakah itu yang lainnya? Benar inilah tapaknya seorang pria dan dua orang wanita Kata Sin Chu kemudian sambil ia mengangguk Wanita yang satu Ilmu enteng tubuhnya masih jauh dari sempurna Yang lainnya lebih baik sedikit tetapi dia masih kalah kalau dibanding dengan Kiam Hang Giyokou memperhatikan pula Ia melihat satu tapak kaki kecil dan dalam sekali Tapak-tapak kaki ini seperti sengaja ditinggalkan Kata pula Tio kun Maka itu marilah kita coba ikuti Pikiran ini mendapat kesetujuan Maka orang lantas maju dengan mengikuti tapak-tapak kaki itu Giyokou berjalan sambil berpikir Kiam Hang tersesat di pulau ini sudah hampir 10 hari Mungkin ini bukan tapak kakinya Karena itu, ia menjadi bersangsi dan bingung Orang berjalan terus melintasi tempat basah itu Sampai di ujungnya, mereka melihat di sebelah depan mereka sebuah bangunan mirip benteng rusak Justeru itu waktu, mereka mendengar seruan nyaring dari arah bangunan itu Teranglah itu suara wanita Giyokou terkejut hingga ia berjingkrak Ah, aneh kata In Hang Itulah bukan suaranya Kiam Hang tetapi suara itu aku mengenalnya Siapakah dia? Ia berkata demikian sambil berlari maju Diturut oleh Giyokou Hingga keduanya lari bagaikan anak panah meluncur ke benteng tua dan rusak itu Di dalam benteng itu, Chow Tian Yao lagi mengancam Kiam Hang Ia sengaja menayal-ayalan Untuk membacok lengannya si Nona karena ia ingin siksa batinnya Nona yang ia benci itu Tepat di itu waktu, mendadak dari luar ruang terdengar suara menjerujus Lalu segumpal api yang pun mengeluarkan asap, menyam bermasuk ke dalam, ke arah keretanya Bukan main kagetnya si orang Tapa Dakpa Ia lantas mengenali api itu sebagai senjata rahasia yang sangat berbahaya Itulah senjata rahasianya Chit Im Kau Chu yang diberi nama Tok Bu Kim Chiam Hoi Yam Tan Yaitu peluru api campur jarum emas yang beracun Dulu hari di dalam kuil, ia justru terlukakan senjata rahasia itu hingga ia bercacat sampai sekarang ini Hingga untuk dapat bergerak dengan leluasa, ia mesti pakai kereta roda satunya itu Pula kagetnya Tian Yao ini disebabkan ia menyangka Chit LM Kau Chu itu berpura-pura mati Dan sekarang muncul dengan tiba-tiba untuk merampas jiwanya, guna menuntut balas Lupa ia pada Chiam Hong, lantas ia menolak mundur keretanya, hingga ia terlempar jatuh Menyusul serangan dengan senjata rahasia berapi itu dari luar terdengar suara wanita berteriak Enci Kiam Hong, aku datang Ketika itu Satlek Hiong telah menyerang dengan pukulan udara kosong Dua kali ia menghajar ke arah peluru berapi itu, membuat peluru itu jatuh di tangga Akan tetapi Seng Asap sudah lebih dulu melulahan, dan ia kena menyedotnya hingga ia rasai kepalanya pusing Lekas telan ini Kiyu berkata kepada kawan itu seraya dia menyodorkan sebuti robot Setelah mana dia lari ke arah tangga sambil berseru, budak liar, aku Memang lagi mau cari kau Kau telah bertemu dengan paman gurumu, apakah kau masih berani berlaku kurang ajar? Ia lari untuk menghadap penona itu, ialah Im Siulan, yang telah datang ke situ bersama Sarna Chiu Chih Yap Muda-mudi itu telah pergi ke tank ke Epoa untuk mengurus jenazahnya Chit Im Kau Chiu Di sana mereka bertemu sejumlah murid Chit Im Kau yang pada menyingkirkan diri dari itu Mereka jadi mendapat tahu apa yang sudah terjadi, bahwa sejumlah murid lebih dari separuh telah dibawa pergi oleh Kiyu Siulan lantas ajak seorang murid, bersama-sama Chih Yap, ia pergi menyusul hingga mereka berhasil sampai di pulau mencil yang kosong itu Tiba di benteng, mereka bertemu penjaga-penjaga benteng, semua penjaga itu justru murid-murid Chit Im Kau dan mereka mengenali nonanya, putri kau cu mereka, mereka tidak menghalang-halangi Bahkan mereka tidak mengasih dengar suara berisik Sebab ini, Siulan berdua dapat masuk terus ke dalam Kebetulan sekali sampai mereka, selagi Kiyam Hang terancam bahaya Tanpa sangsi lagi, Siulan menyerang dengan peluru berapinya sambil membentak, hingga berhasilah kejahatannya Tian Yao decegah Dirintangi Ki Yeu, Siulan gusar sekali Ia lantas mengenali orang ini, karena murid-murid Chit Im Kau telah menjelaskan ia potongan tubuh dan romannya pengacau dari Chit Im Kau Kau paman apa dia membentak Jangan ngaco belu Kiyu tertawa bergelak Kau tidak kenal aku, aku kenal kau Dia berkata Mengingat yang ibumu dan aku berasal satu perguruan Suka aku memberi ampun padamu Masih kau tidak mau menggunakan aturan rumah perguruan akan memberi hormat pada orang yang terlebih tua? Panas hati si nona Baiklah asal kau berani terima hormatku Ia berseru, ia benar-benar mengangguk Akan tetapi berbareng dengan itu Ia menyerang dengan tiga batang panah beracunnya Panah mana bolong bagian tengahnya Dari tempat yang bolong itu menyembur bubuk beracun Kiyu mengebut dengan tangan bajunya Guna menangkis tiga batang panah beracun itu Berbareng dengan itu, dari dalam tangan bajunya menyembur keluar asap warna biru Itu pun racun tetapi kedua racun sama casiatnya dapat saling mempunahkan Maka itu mereka berdua sama-sama tak tercelakakan Cihiap sudah lantas maju Sambil berlompat ia menyerang Tiga kali ia membacok saling susul ketika orang melawan ia dengan men berkelit Ia lihai dengan ilmu goloknya Dua kali ia gagal Tetapi karena ia mendesak hebat Bacokannya yang ketiga mengenai pundak lawan Chow Tianyao telah lantas dapat melihat Yang datang itu bukannya Cip Im Kau Chu Maka ia lantas naik pula atas kereptanya Kiranya kau budak hina katanya Mengejek Ia merasa pasti Kiyu dapat melayani siulan Dari itu dengan membawa pedangnya ia menghampirkan pula Kiam Hong Untuk melampiaskan kekejamannya Siulan mengerti keadaan Kau jangan perdulikan aku Ia berseru kepada kawannya Lekas tolongi orang dulu Cihiap mengerti Ia membiarkan Kiyu yang mundur itu Sambil berseru Ia berlompat ke arah Tianyao Untuk menghalangi Ia terus membacok Eh, bocah, kau mau cari mampus Kata Tianyao mengejek Ia menangkis dengan kipas besinya Ia berhasil membikin mental golaknya si anak muda Dari itu ia lantas membalas menyerang Untuk menotok telapakan tangan Di dalam ilmu silat Tianyao menang banyak dari si anak muda Tidak peduli ia bercacat Dari itu, sesudah beberapa jurus Ia menang unggul Ia dapat mendesak itu cecu muda Dari benteng Kim Toce Walaupun ia terdesak Cihiap tidak takut Hatinya tidak gentar Maka ia dapat menggunakan kecerdasannya Dengan sekonyong-konyong Ia menjatuhkan diri Dengan itu ia lantas bersilat Dengan kuntong tu Yaitu ilmu silat golok Sambil bergulingan Maka sambil berguling Ia membacok keretanya musuh Tanpa musuh dapat membacok ia Atau menangkis ke bawah Hebat bacokan itu yang mengenai tepat Rusaklah kereta roda satu itu Dan terus roboh Maka berbareng dengan itu Roboh juga penumpangnya Terpaksa Tianyao Numperah di tanah Untuk membela dirinya Tanpa kereta Tidak dapat ia bergerak-gerak Atau mendesak musuh Ia mesti melindungi dirinya saja Menampak demikian Chi Hiap tidak mau menyerang Lebih jauh pada musuh ini Ia lantas lari ke arah Kiam Hong Guna menolongin ona itu Bocah Berhenti mendadak Ia mendengar bentakan Selagi ia hampir sampai pada Nona Leong Tinggal beberapa tindak saja Setlek Kiong adalah orang Yang membenta itu Yang terus merintang di depan orang Setelah makan obatnya Kiyu Dia lantas segar pula Hilang pusingnya Tentu sekali dia tidak mau Mengijankan si anak muda beraksi Belum lagi datang dekat kepada musuh Lek Hiong sudah menyerang Dengan pukulan udara kosongnya yang lihai Segera Chi Hiap merasai dorongan angin yang keras Hingga mau tak mau Ia mesti muadur tiga tindak Justeru itu Lek Hiong telah berlompat ke arahnya Sambil tangannya menyamber Itulah hebat Chi Hiap lantas menangkis Dengan goloknya dengan jurus Pengelari emas melintang Benar hebat Setlek Hiong Mahir sekali ilmu tangkapannya Kim Na Chi Yu Ia disambut selagi Ia tengah berlompat Tubuhnya turun terus Ketika golok tiba Ia menangkis Sambil menyampok dengan tangan kiri Berbareng dengan itu Tangan kanannya Menghajar ke gagang golok Ia memang bertenaga sangat besar Sekalipun Liu Teg Chong Tidak dapat bernahan terhadapnya Apapula Chi Hiap Anak muda ini lantas merasakan Telapakan tangannya sakit Goloknya terlepas dan terpental Walaupun begitu Ia tidak menjadi gugup Ketika tangan kanan musuh terus Meluncur Guna menangkap Ia-ia meloloskan diri Dengan tipu silat Toat Pau Kaikah Atau membuka jubah Meloloskan baju lapis Set Lek Hiong mengenali tipu silat itu Dia tertawa Apakah kau putranya Kim Toh Che Chu Dia tanya Baiklah Dengan memandang kepada ayahmu itu Suka aku mengambil kau sebagai pengikutku Beruntung bagi Chi Hiap Lek Hiong mengubah sikapnya itu Ia jadinya mau ditangkap hidup-hidup Supaya orang biadab ini dapat menggunakannya Sebagai perkakas nanti guna memerasayahnya Lek Hiong mahir Kim Na Chiu Dibanding dengan Lotong San Ia masih kalah Tetapi di samping itu Ia mahir tenaga dalam Nguake Ahli luar Maka itu Di jurus keempat Chi Hiap lantas kena ditangkap Tubuhnya lantas dibanting seraya Ia tertawa dan berseru Muridku Ringkus dia Belum berhenti mendengungnya titah itu Datanglah sambutan suaranya senjata rahasia Di situ terlihat sinar kuning emas menyambar dengan berkelebat menyilaukan mata Menyambar ke muka jagob pulau kosong itu Di lain pihak Belum lagi tubuh Chi Hiap jatuh ke tanah Ia sudah ditanggapi oleh seorang tua Hingga tak usahlah ia jatuh terbanting Tepat di saat sangat genting itu Tibalah rombongannya Tio Gyok Ho Yang melepas senjata rahasia itu Ie Sin Chu dan yang menyambuti Cie Hiap Pialah kok Tio Kun Si Jagotua San Ho Ali Hiap telah menggunakan Kim Ho A Bunga emasnya Lek Hiong awas Ia menangkis dengan sepasang ujung bajunya Meski begitu Tubuhnya toh kena terhajar Maka juga baju kulitnya Yang dilapis baju biasa Pada tertembuskan bunga emas itu Hingga terlihatlah liang-liang seperti sarang tawon Ia terhajar tetapi ia tidak terluka parah Tubuhnya kejot Tidak mempan senjata tajam Sin Chu heran dan kagum Sebaliknya Lek Hiong heran dan kaget Hatinya gentar Dia tidak mempan senjata tajam Tetapi kali ini dia merasakan aneh Walaupun dia tidak terluka Dia merasakan sakit di beberapa tempat jalan darah Maka itu sambil berseru Dia mengibas pula Dia berlompat Untuk keluar dari hujan bunga emas itu Dengan cepat ia menyamber senjatanya Gembolan segi delapan Ia Sin Chu tidak mau mengasih hati Walaupun lawan ini sangat tangguh Ia lompat maju Untuk mengwampirkan Lek Hiong mendapat lecet di kulit Tak berarti Daging tidak terlukakan dalam Otot-ototnya tak terputuskan Maka itu dengan leluasa Ia dapat bersilat dengan gembolannya yang berat itu Begitulah bunyi nyaring terdengar Waktu dia menangkis Setikaman si Nyonya Bentrokan itu membuat tubuh Sin Chu mencelat Itulah buah tipu silatnya Nyonya Yap Seng Lin Yang tahu orang bertenaga raksasa Ia jadi tidak mau menimpali Ia berlompat mengikuti bentrokan itu Ia menggunakan saatnya akan balik Menusuk gembolan dan terus mementalkan dirinya Ketika ia mau turun Ia membarengi menabas ke arah kepala lawan Lek Hiong menangkis pula Kembali senjata mereka bentrok Kembali tubuh Sin Yonya mental Kali ini ia turun di tempat tiga tombak terpisahnya Lek Hiong terkejut Ia merasai kepalanya sedikit dingin Lantas ia mendapat tahu bahwa rambutnya sudah terpapas buntung Sin Chu juga bukan menang seluruhnya Dua kali bentrokan senjata membuat ia merasai kedua lengannya menggetar dan ngilu Napasnya juga sedikit memburu Lek Hiong gusar dan penasaran Maka ia segera maju pula Untuk menyerang dengan bengis Sin Chu tidak mau mengadu senjata lagi Sementara lengannya masih ngilu Ia melayani dengan ilmu silat Cho An Ho A Jiao Si Maka dengan lincah ia senantiasa berkelit Menyingkir dan gembolan maut itu Ketika itu Tio Kun sudah menolongi Chi Hiap Yang dibebaskan dari totokan dan diuruti juga Hingga dia dapat kembali tenaganya Orang itu hebat luar biasa Chi Hiap kata Apakah Hock Tai Hiap tidak turut datang Ia merasa cuma Tianto yang dapat melayani manusia biadab itu Tio Kun mengawasi pertempuran Sin Chu dengan Lek Hiong Ia kata pada In Hong Orang itu Tai Bok Sin Mo Sat Lek Hiong Pada 30 tahun dulu dia pernah dikalahkan Aku kira dia sudah mati Tidak taunya dia berada di sini Dia tak kalah lihai daripada Kuan Sin Leong Lama-lama ada kemungkinan Ia lihiap nampak kegagalan Sementara itu hati In Hong kurang enak Dimana saja apabila orang menghadapi lawan tangguh Orang menyebut-nyebut Tianto Demikian kali ini Chi Hiap menyebut nama suaminya itu Ia puas berbareng malu sendirinya Ia kata di dalam hatinya Tianto, Tianto, semua orang sangat menghargai kau Semua mengharapi kau Mustahilkah kau tidak merasa itu Memikirkan demikian Ia lantas berlompat bangun Nanti aku mencoba diakatanya Apabila aku tidak Berhasil, barulah Koklo Chiampue yang maju Baru sekarang Chi Hiap melihat In Hong ada bersama Hatinya menjadi tetap In Hong maju Lantas ia menyerang Cengkong kiam berkelebat Terus menikam ke ulu hati Ketika itu Hati Sat Leong tegang sendirinya Dia bergelisah Di Pulau Kosong itu ia hidup menyendiri Meyakinkan lebih jauh ilmu silatnya Ia merasa bahwa ia telah memperoleh kemajuan Ia sudah mengambil keputusan Kapan nanti ia muncul pula dalam dunia Kang Ou Ia akan menempur Ou Bong Hu Guna menuntut balas Siapa tahu sekarang ia kecele Bertemu dengan Shin Chu Ia dapat berbuat banyak Sudah 30 jurus mereka bertarung Tak juga ia bisa merebut kemenangan Justeru itu datanglah seorang wanita lain Bahkan ini musuh yang baru menyerang ia Seperti juga ia tidak dipandang mata Ia menjadi mendongkol Jikalau aku tidak dapat merobohkan Dua orang wanita ini Mana dapat aku bicara dari hal muncul pula Dalam dunia Kang Ou Pikirnya Maka selagi Shin Chu berkelit Ia menyerang In Hong Ia telah mengerahkan Penaganya pada sepasang gembolannya Sasarannya ialah kedua Pempilingan sinyonya Itulah jurus Kim Kou Lui Beng Atau gemereng dan tambur Berbunyi laksana guntur Itu pula satu di antara 72 jurusnya yang lihai In Hong tapinya berlaku cerdik Kelihatannya ia menyerang ke tengah Tiba saatnya Ia mengubah tujuan Sambil berkelit Ia membabat ke samping kepala Lawan ke arah telinga Dan ia berhasil Membuat telinga lawannya itu terlukakan Setlek Hiong terkejut Dia berkelit Baru sekarang Dia tidak berani lagi Memandang enteng Kepada Nyonya Lok Tianto Yang dia tidak kenal itu Walaupun dia sangat mendongkol Dia berkelahi dengan waspada Dia menjaga diri Tetapi mencoba mendesak Tiga kali beruntun Dia menghajar Terpaksa In Hong Main mundur Dengan begitu selamatlah Ia dari ketiga hajaran itu Di dalam hatinya Ia terkejut Sekarang dapat ia membuktikan Lek Hiong benar gagah Barusan itu Ia terdesak Melebihkan terdesaknya Sincu tadi Sincu dapat bernapas Karena datangnya In Hong Lantas ia maju pula Lek Hiong lagi menyerang In Hong Dengan gencetan kedua gembulannya Tatkala ia merasakan Angin menyamber belakang kepalanya Itulah serangannya Sincu Yang bergerak gesit dan lincah Untuk menghampirkan belakang orang Lalu menikam dengan jurus Ular putih menyemburkan bisa Ujung pedang sudah mendekati Punggungnya satu dim Ketika Lek Hiong menangkis Dengan berhasil Ia menangkis Berbareng ke depan dan belakang Secara begini Sincu menjadi tak terlalu terdesak lagi Lantas In Hong dan Sincu Menggeraki pedang mereka Dengan teratur Mereka mencoba merapatkan Musuh yang tangguh itu Sepasang gembolan Lek Hiong Bergerak hebat sekali Akan tetapi tidak pernah terdengar Suara bentrokan senjata Kedua pihak Itulah sebab Keduanya itu Senantiasa menghindarkannya Mereka menyerang hebat Tetapi mereka selalu waspada Mereka bergerak dengan lincah In Hong tidak dapat Menggunakan pedang bersatu padu Seperti kalau ia berkelahi Berendeng dengan Ho Tiantou Akan tetapi karena ilmu pedang Tiantou Berpokok juga ilmu pedang Tiotan Hong Maka Sincu dapat sedikit mencocokannya Dengan begitu Mereka bisa bekerja sama dengan baik Tapi Lek Hiong seorang ahli Gua Kei yang luar biasa Diakdot dan kuat sekali Dia ulet Dibanding dengan Kiao Pak Beng Dia cuma kalah sedikit Pak Beng dapat melawan ilmu pedang Bersatu padu dari suami istri Ho Tiantou Dan Leng Ninhang Sekarang menghadapi In Hong Dan Sincu Diak Keteter Selagi keduanya cantik Dan gagah itu Mengepung jago dari gurun itu Tio Giyok Hou bersama Ban Tianpeng sudah bergerak Untuk memberikan pertolongan Mereka masing-masing Giyok Hou lari pada Liyong Tiam Hong Tianpeng kepada Im Shuluan Begitu bentrak dengan Ki Yeu Naiklah darahnya Tianpeng Ia menggigil matanya menyala Ia juga mengertak gigi Ia berteriak Bangsat Kau masih kenali aku Ayah Oh, ayah Hari ini anakmu akan membalaskan Sakit hatimu Kata-kata yang terakhir dikeluarkan Dalam kesedihan Tetapi meski demikian Dengan sepasang poan keampitnya Ia menyerang hebat sekali Ketika dulu hari Koan Sin Leong pergi Membinasakan ayah dan ibunya Ban Tianpeng Orang biaw yang turut bersama dia Ialah Ki Yeu ini Koan Sin Leong menjadi Keponakan murid Chi Hei Eto Jin Dan Chi Hei Eto Jin Memesan ia untuk Membunuh Ban Ki Su Ki Yeu membantu Koan Sin Leong Sebabnya ialah Kesatu Ban Ki Su itu Sahabat kekal Cet Im Tau Chu Dan kedua itulah jalan Untuk dia bekerja sama Dengan Sin Leong itu Peristiwa telah lewat Banyak tahun Dulu hari itu Tianpeng masih kecil Akan tetapi Romannya Ki Yeu luar biasa Romannya itu masih berpeta Di benak pikirannya Maka sekarang begitu Melihat ia lantas Ingat ini musuh turunan Tanpa bersangsi pula Tianpeng lantas menyerang Hebat dengan sepasang senjatanya Yang mirip palat tulis itu Ia telah mengeluarkan Kepandaya ilmu Poan keampit ayahnya Ujung senjatanya itu Mencari-cari tujuh jalan darah musuh Lama-lama Ki Yeu menjadi repot juga Maka ia lantas menyemburkan asap putih Guna merobohkan lawannya Berbareng dengan itu Insulan menyentil dengan kedua jari tangannya Melontarkan sebutir lawan Obat Pulung yang terbungkus lilin Begitu melesat Begitu lilin bungkusannya pecah Maka tersiarlah bau harum yang halus Yang menyerang asap putih itu Ki Yeu menyerang Tianpeng Dengan asapnya yang beracun Untuk membuat Tianpeng roboh Dengan begitu dia akan dapat Menghindarkan diri dari bahaya Serta ada kemungkinan dapat Membinasakan musuh Tetapi bubuk wangi dari Siulan telah memusnahkan itu Hingga dia nampak kegagalan Justru kedua macam bubuk Yang merupakan asap itu Bergumum menjadi satu Dan belum sempat buyar Di situ terdengar satu jeritan Yang dasyat yang menyayatkan hati Itulah jeritannya Ki Yeu Ban Tianpeng tidak mau Mensiasiakan waktunya Yang baik ia menyerang terus Secara bengis Ki Yeu repot Maka dia kena terhajar Sampai lima kali Ia mengeluarkan jeritan Pada hajaran yang pertama Tapi dia tidak roboh Tianpeng rada pusing kepalanya Ujung pitnya tidak mengenai Tepat pada sasarannya Mana orang Mana orang Ki Yeu Berteriak berulang-ulang Ia minta bantuan Murid-muridnya Tidak ada muridnya Yang muncul Mereka itu Murid-muridnya Cip Im Kau Chu Mereka turut dia Karena terpaksa Sekarang mereka Melihat puterinya Kau Chu mereka Wajarlah mereka Tidak sudi Membantu pula Ketua yang ganas itu Setlek Hiong Mendengar jeritan Dan teriakan orang Ingin ia membantu Akan tetapi Keinginan itu Tidak dapat diwujudkan Ia sendiri repot Melayani In Hang Dan Shin Chu Yang mengepungnya Dengan rapat Siulan maju terus Dengan satu bacokan Ia membuat Ki Yeu roboh Atas mana Tianpeng menambahkan Dengan satu tusukan Hingga poan Keampit Tembus di dada Nancap di lantai Yang nempel Dengan punggung orang Maka Ki Yeu Tak dapat bernyawa Terlebih lama pula Tianpeng mencabut Senjatanya Ayah Anakmu telah berhasil Membunuh satu musuh Ia kata Anak ini tertawa Ia mengeluh Tetapi akhirnya Air matanya keluar Bercucuran Siulan lantas melihat Kelilingan Maka tampak Di depannya Tio Giokhou Lagi merangkul Leong Tiam Hong Ia girang Berbareng Berduka itu Artinya Ia kehilangan Pemuda yang Ia gelai itu Ketika Ia mengawasi Terlebih jauh Ia melihat Tegas Roman bingung Dari Giokhou Dan Kiam Hong Tak dapat Membuka matanya Dengan betul Ia lantas Dapat menerka Sebabnya itu Pastilah Kiam Hong Terkena obat Lupa Encik ia Memanggil Ia telah Lantas lari Menghampirkan Nona Leong Kiam Hong Meronta Ia hendak Meloloskan diri Dari rangkulan Giokhou Tetapi Ia tidak Berdaya Ia tetap Kehilangan Tenaganya Karena ia sadar Ia likat Sekali Mukanya Menjadi Merah Lepaskan Aku Aku tidak Apa-apa Katanya Perlahan Giokhou Tidak Melepaskannya Siulan Bersenyum Jangan Jangan khawatir Tidak Tidak Apa-apa Kata Ia Rupanya Encik Kiam Hong Telah Kenamakan Obat Cian Jit Cui Dia tidak Terluka Di bagian Dalam Nona Im Lantas Mengeluarkan Sebutir Obat Yang Ia suruh Kiam Hong Telan Habis Mana Ia Terus Menguruti Nona Itu Terima Kasih Nona Im Giokhou Mengucap Siulan Tertawa Geli Aku Mengobati Encik Kiam Hong Buat Ia Menggoda Giokhou Jengah Ia Menyeringai Kiam Hong Cepat Pulih Kesehatannya Mendadak Ia Berlompat Bangun Masih Ada Satu Musuh Yang Jahat Ia Berkata Kita Jangan Bergurau Saja Mari Kita Bantui Enci Leng Dan Siulan Dan Giokhou Bagaikan Tersadar Maka Keduanya Lantas Ikut Nona Leong Lek Hiong Masih Terus Membuat Perlawanan Meskipun Ia Dengar Jeritannya Kieu Hatinya Gentar Ia Bergelisah Bukan Main Inilah Merugikan Dia Hampir Tanpa Berdaya Tiga Kali Beruntun Ia Kena Tertikam Nyonya Nyonya Itu Walaupun Ia Kedot Ia Merasakan Sakit Juga Kebingungannya Bertambah Bukankah Ia Lagi Menghadapi Ancaman Bahaya Tidak Dapat Tidak Aku Mesti Mengangkat Kaki Pikirnya Kemudian Maka Juga Tidak Menanti Giyok Hau Bertiga Sampai Ia Berseru Keras Ia Menghajar Dengan Sekuat Tenaganya Hingga Sin Cum Mundur Dua Tidak Atas Mana Ia Berlompat Untuk Molos Dari Kepungan Di Depannya Ada Giyok Hau Yang Baru Tiba Ia Menghajar Anak Muda Itu Ia Memandang Enteng Pada Orang Yang Ia Anggap Masih Muda Sekali Ia Ingin Merobohkannya Pingsan Untuk Ia Menjekuk Supaya Ia Dapat Menggunakan Si Orang Tawanan Sebagai Manusia Jaminan Teranglah Pandangan Itu Keliru Giyok Hau Mudah Sekali Tetapi Tenaganya Besar Coba Lek Hiong Menggunakan Tenaga Sekpenuhnya Mungkin Dia Berhasil Sekarang Dia Mengerahkan Tenaga Lima Bagian Dia Kecele Dengan Berani Giyok Hau Menyambuti Gembolan Dengan Goloknya Kesudahannya Gembolan Yang Berat Itu Kena Terpukul Mental Berbareng Dengan Itu Giyok Hau Berkelit Dengan Ilmu Yoga Ia Menggunakan Huruf Licin Dengan Begitu Ia Lolos Dari Tangan Besar Dari Si Orang Shis At Tangan Mana Ia Mencoba Membangkol Justeru Itu Kiam Hang Pun Turun Tangan Pedangnya Menyambar Ke Punggung Orang Hingga Lek Hiong Mendapat Guratan Lecet Yang Panjang Kiam Hang Menikam Dengan Harapan Dapat Membuat Liang Di Punggung Musuh Dan Giyok Hau Membangkol Dengan Niat Membuat Patah Lengan Orang Tetapi Dua-dua Mereka Gagal Lek Hiong Membungkuk Terus Nyeruduk Kedepan Dia Jauh Lebih Tinggi Daripada Si Anak Muda Mereka Rapat Satu Dengan Lain Kepalanya Tepat Mengenai Jidatnya Anak Muda Itu Giyok Hong Terkejut Dia Merasakan Sakit Sampai Ke Ulu Hatinya Inilah Bisa Dimengerti Sebab Tenaga Luar Dari Lek Hiong Hebat Luar Biasa Kepalanya Menjadi Mirip Kepala Batu Karena Kepalanya Pusing Dan Matanya Gelap Giyok Hau Melepaskan Sendirinya Bangkolannya Itu Tubuhnya Pun Terhoyung Mundur Syukur Ia Mahir Tenaga Dalamnya Ia Masih Sempat Menahan Diri Dengan Kuda Kudanya Hanya Sekejap Itu Karena Kegelapan Tak Tau Ia Mana Timur Dan Mana Barat Dengan Membungkuk Itu Lek Hiong Juga Menyelamatkan Diri Dari Tikaman Lebih Jauh Dari Kiam Hang Yang Kena Tertikam Cuma Tulang Karena Itu Kiam Hang Pun Terpental Mundur Habis Itu Lek Hiong Kabur Terus Ia Kwartir Nanti Disusul In Hang Dersin Cuyang Ia Malu Di Muka Pintu Ada Kok Tio Kun Kapan Tabib Gagah Ini Melihat Orang Mendatangi Ia Tolak Mundur Pada Cih Ia Maju Dengan Tongkatnya Tongkat Tio Untuk Menusuk Ke Arah Dada Lek Hiong Jagotua Shiko Itu Ahli Totok Jalan Darah Ia Tidak Suka Memberikan Tongkatnya Disampok Mental Dengan Luar Biasa Sebab Ia Menarik Pulang Gagalah Tangkisannya Lek Hiong Itu Terbukalah Tubuhnya Maka Tongkat Menyamber Pula Mengenai Jalan Darah Giyok Liong Di Dada Keras Suara Beradunya Ujung Tongkat Dengan Dada Yang Keras Seperti Batu Itu Hektometer Bersuara Lek Hiong Yang Lantas Mengibas Pula Berbareng Dengan Mana Kedua Kakinya Menjejak Tubuhnya Lantas Lompat Tinggi Lompat Melewati Tio Kun Hingga Dia dapat Lari Melewati Pintu Giyok Liong Ialah Salah Satu Jalan Darah Yang Penting Biasanya Siapa Tertotok Jalan Darah Itu Dia Mesti Habis Tenaganya Dan Roboh Tetapi Lek Hiong Luar Biasa Lek Hiong Dapat Lari Tetapi Bukannya Tanpa Merasakan Hebatnya Totokan Sebenarnya Ia Merasai Dadanya Sesat Saking Takut Kecandak Sin Choo Berdua Ia Mengwati Diri Ia Kabur Terus Ia Heran Untuk Mendapat Kenyataan Kali Ini Musuh Musuh Yang Datang Baik Yang Tua Maupun Yang Muda Semuanya Lihai Sekali Maka Tak Maulah Ia Ayal Ayalan Lagi Giyok Hou Merabah Jidatnya Maka Ia Kena Rabah Daging Lebih Benjut Itu Membuatnya Sangat Mendongkol Dan Penasaran Ia Lantas Mengejar Lek Hiong Apal Sekali Keadaan Pulau Itu Ia Dapat Lari Cepat Dan Leluasa Ia Lari Berputaran Di Antara Banyak Pohon Sin Choo Mengejar Diikuti In Hong Dan Giyok Hou Sin Choo Sangat Gesit Tetapi Ia Kewalahan Juga Lek Hiong Gesit Beberapa Kali Ia Tergesa Gesal Lalu Lolos Pula Karena Itu Untuk Menghalang Halangi Beberapa Kali Nyonya Yap Seng Lim Menimpuk Dengan Kim Ho Lek Hiong Repot Juga Dia Bingung Dia Menjadi Terlambat Sin Choo Tetap Menguntit Ia Terus Berada Berdekatan Sementara Itu Hiong Yang Tadi Ketinggalan Mulai Menyandak Mendada Ada Beberapa Anak Panah Menyerang Dari Dalam Pepohonan Lebat Dibarengi Dengan Seruan Sin Choo Lantas Menoleh Maka Ia Lihat Sedikit Di Depan Di Mana Ada Gombolan Pohon Ada Berkumpul Banyak Orang Dalam Rupa Sebuah Kurungan Dan Mereka Itu Lagi Memanah Ketengah Kurungan Ia Lantas Mengenali Mereka Itu Sebagai Anak Buahnya Mereka Itu Melihat Ada Orang Orang Lagi Mendatangi Tanpa Menanti Kepastian Mereka Lantas Menyerang Baru Setelah Melihat Sinyonya Pemimpinnya Mereka Berhenti Memanah Justeru Itu Lek Hiong Berlari Melewati Mereka Itu Dari Dalam Kurungan Segera Terdengar Dua Orang Berteriak Saling Susul Suhu Tolong Saudara Set Tolong Sin Choo Kenal Suaranya Pok Tiao Dan Chow Tian Yau Jangan Kasih Mereka Lolos Ia Berseru Sembari Ia Terus Menimpuk Dengan Bunga Emasnya Set Lek Hiong Memutar Sepasang Gembolannya Ia Mencoba Meruntuhkan Bunga Bunga Emas Itu Dan Anak Panah Akan Tetapi Sekuntum Bunga Emas Lewat Di Samping Lengannya Menggores Tangannya Didekat Telapakan Untuk Sejenak Dia Dia Lompat Melewati Kawanan Pengurung Sembari Lewat Dia Menangkap Bergantian Dua Taubak Yang Dia Lemparkan Ke Arah Sincu Nyonya Yap Takut Nanti Melukai Orang Sendiri Ia Tidak Menimpuk Lagi Sebaliknya Ia Menyambut Dua Taubak Itu Untuk Ditolongi Ketika Ini Digunai Lek Hiong Untuk Lari Mutar Akan Akhirnya Nelusup Masuk Kedalam Sebuah Guha Sincu Hendak Mengejar Terus Ketika Ia Membatalkan Niatnya Itu Ia Melihat Beberapa Serdadunya Roboh Ia Lantas Maju Ke Arah Kurungan Di Tengah Itu Ada Gombolan Rumpu Tebal Di Situ Chow Tian Yau Lagi Duduk Numperah Di Sisinya Rebah Satu Tubuh Yang Tertancapkan Beberapa Batang Jemparing Dialah Pok Tiao Muridnya Sat Lek Selama Orang Bertempur Seru Diam Diam Chow Tian Yau Menyingkirkan Diri Ia Melihat Bahaya Mengancam Padanya Ia Merayap Keluar Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Mewakilkan Kedua Kakinya Yang Gempor Dengan Kedua Tangannya Ia Dapat Mengangkat Tubuhnya Perbuatannya Ini Tak Dapat Dilihat Pihak Lawan Pok Tiao Murid Nyalek Hiong Itu Bersatu Pikiran Dia Meninggalkan Gurunya Untuk Kabur Juga Tiba Di Luar Keduanya Ada Bersama Tian Yau Ditolongi Sebab Ia Tidak Bisa Terus Berlari Lari Dengan Tangan Menjadi Ganti Kaki Ia Minta Sambil Membujuk Dan Memaksa Akhirnya Pok Tiao Suka Meluluskan Dia Ini Pikir Walaupun Tian Yau Tak Ada Apa Ilmu Silatnya Masih Tetap Lihai Demikian Mereka Kabur Berdua Barisannya Sincu Yang Terdiri Dari Seratus Jiwa Menanti Lama Tidak Juga Mereka Melihat Pemimpin Mereka Kembali Karena Menduga Di Sana Mesti Ada Musuh Mereka Mendarat Untuk Menyusul Dan Mencari Kebetulan Mereka Melihat Pok Tiao Berdua Lagi Lari Lantas Mereka Menyerang Dengan Panah Mereka Pok Tiao Kena Terpanah Dia Roboh Dengan Kipasnya Ia Memeladiri Ada Kalanya Dengan Jemparing Lawan Ia Membalas Menyerang Saking Liai Ia Dapat Menimpuk Dengan Jemparing Melukai Beberapa Serdadu Hingga Sekalian Pengurungnya Tidak Berani Mendesak Merapatkan Dia Maka Dia Terus Dikurung Diserang Dari Jauh Sampai Munculnya Rombongan Sincu Yang Mengejar Sat Lek Hiong Pok Tiao Belum Mati Melihat Kegurunya Dia Menjerit Minta Tolong Juga Tian Yao Diluar Dugaan Mereka Guru Atau Sahabat Itu Meninggalkannya Ketika Itu Pok Tiao Terkena Pula Anak Panah Yang Merampas Jiwanya Bukan Main Mendongkolnya Tian Yao Untuk Kelicinan Sahabat Itu Hingga Dia Berseru Orang Shis Bagus Sekali Sikap Mu Ya Selagi Orang Mengeluh Itu Sin Choo Menyerang Dengan Kim Ho A Bunga Emas Tepat Senjata Itu Masuk Kedalam Mulut Hingga Tian Yao Tak Dapat Bersuara Lagi Bunga Emas Itu Lewat Di Tenggorokannya Sambil Tak Bersuara Itu Tubuhnya Roboh Tergelimpang Sin Choo Menghela Napas Ia Menyesali Kematian Orang Ia Kata Kau Li Hai Sayang Kau Tidak Sudi Dengar Nasihat Guruku Maka Beginilah Nasib Sekarang Nyonya Yap Masih Berkasehan Ia Menyuruh Tenteranya Menggalili Yang Mengubur Mayat Mereka Berdua Setelah Itu Orang Menyusul Sat Lek Hiong Memasuki Guha Pengejaran Ini Sia-sia Belaka Guha Itu Menembus Kelain Ujung Jadi Lek Hiong Dapat Menyingkirkan Diri Berkat Dia Kenal Tempat Lek Hiong Berani Lari Masuk Mulut Guha Menghadapi Laut Dimana Biasa Disembunyikan Sebuah Perau Kecil Dengan Menggunakan Itu Dia Kabur Di Laut Tempo Sincu Muncul Cuma Terlihat Perau Dengan Layarnya Yang Sudah Berlayar Jauh Ketengah Sambil Memperbaiki Perau Sincu Semua Mesti Berdiam Beberapa Hari Di Pulau Kosong Itu Baru Mereka Berlayar Pulang Bukan Main Girang Yang Yang Dapat Bertemu Dengan Giyok Hau Maka Juga Di Waktu Malam Atau Di Waktu Fajar Biasa Mereka Duduk Berduaan Berendeng Di Loneng Perau Sambil Memandangi Gelombang Atau Menggadangi Seng Rembulan Di Waktu Demikian Mereka Merasa Tenang Sekarang Tidak Lagi Mereka Saling Memikirkan Atau Bergelisah Si Hulan Sangat Berduka Melihat Keeratannya Sepasang Muda Mudi Itu Di Samping Itu Ia Dapat Melegakan Hati Karena Ia Sudah Berbuat Sesuatu Untuk Yam Hong Ia Pun Terhibur Karena Ciu Cih Ia Berlaku Manis Sekali Terhadapnya Mau Ia Berlaku Baik Terhadap Anak Muda Ini Puteranya Ketua Dari Benteng Kim To Che Bantian Peng Dapat Mencari Balas Meski Ia Tetap Berduka Ia Puas Ia Berlaku Manis Pada Siulan Maka Itu Nonain Jadi Semakin Terhibur Empat Hari Orang Dalam Perlayaran Tibalah Mereka Kembali Di Pusat Tentara Rakyat Di Tanghai Laut Timur Pulau Itu Bernama Hokpo Tu Nama Yang Diberikan Senglim Karena Ia Mengagumi Mawan Alias Hokpo General Kenaman Di Jaman Hon Disinilah Ia Memperkuat Kedudukan Menentang Kejahatan Perompak Perompak Bang Sakit Yang Suka Menyerbu Pesisir Selatan Dari Tiongkok Tiba Mereka Sampai Di Tepian Mereka Mendapatkan Sebuah Perahu Besar Berlabuh Di Pesisir Mereka Lantas Mengenali Itulah Bukan Perahu Mereka Di Pesisir Ada Taubak Yang Menjaga Melihat Kembalinya Sincu Semua Dia Menyambut Dengan Girang Sekali Dia Kata Oh Lececu Telah Kembali Bagus Kenapa Tanya Sincu Ada Apakah Ada Orang Datang Menantang Sahut Sitawak Mereka Datang Dengan Mengirim Surat Seperti Biasanya Kaum Kangow Cio Cecu Kenal Mereka Itu Katanya Mereka Lah Orang Orang Yang Ada Hubungannya Dengan Tentera Pemerintah Berapa Banyak Jumlah Mereka Itu Sincu Tanya Pula Kapan Sampainya Mereka Jumlah Mereka Delapan Orang Yang Menjadi Pemimpin Seorang Tua Dengan Tangan Sebelah Mereka Sampai Belum Ada Setengah Jam Sekarang Mereka Berkumpul Di Ruang Besar Katanya Mereka Ingin Mengadu Kepandayan Dengan Pihak Kita Sincu Menjadi Tidak Senang Ia Lantas Ketaui Siapa Mereka Itu Hektometer Ko An Sin Leong Bernyali Sangat Besar Katanya Dia Berani Datang Menantang Benarkah Dia Tidak Memandang Mata Pihak Kita Maka Ia Lantas Mengajak Rombongannya Lekas Masuk Kedalam Hu Cecu Tau Cupang Ketua Muda Segera Menyambut Nyonya Ketua Itu Serta Sekalian Rombongannya Dia Kata Cecu Semua Serta Para Tetamu Sudah Pergi Kemedan Piyabu Tetamu Apa Kata Gio Kho Sengit Si Tua Bang Kata Padak Patangannya Sebelah Ialah Orang Undangannya Yang Chong Hei Diam Diam Dia Membantu Tentera Negeri Dengan Sengaja Dia Memusuhkan Kita Tau Cupang Bersenyum Hal Itu Telah Diketahui Cecu Ia Berkata Karena Mereka Datang Sebagai Kaum Kang O Cecu Anggap Baiklah Kita Berpura-pura Tidak Tau Kita Melayani Dia Seperti Biasa Lebih Baik Lagi Kita Tidak Berurusan Langsung Dengan Pihak Tentera Negeri Kita Menyambut Dia Seperti Tetamu Saja Benar Aku Pun Pikir Demikian Kata Sincu Seng Lim Membangun Tentera Sukarla Untuk Membela Diri Saja Menentang Perompak Untuk Menolongi Rakyat Jikalau Tidak Sangat Terpaksa Tak Sudi Ia Bentrok Dengan Tentera Negeri Itu Sebabnya Ia Suka Membuat Perjanjian Dengan Sun Bu Yang Lama Dari Provinsi Chiat Kang Ia Telah Menduga Mungkin Sun Bu Yang Baru Akan Tidak Menta Ati Perjanjian Tetapi Ia Tetap Bersikap Sabar Tio Giyok Hau Dapat Memahamkan Sikap Nyayap Seng Lim Itu Pula Sikap Nyayap San Bin Maka Ia Kata Baiklah Mereka Tidak Mau Berterus Terang Kita Juga Berlagak Pailon Mari Pintu Dari Medan Piebu Lantas Mereka Mendengar Suara Nyaring Dari Kuan Sin Leong Aku Si Orang Tua Datang Kemari Memenuhi Undangan Hok Tai Hiap Suami Dan Istri Sayang Sekali Leng Li Hiap Tidak Ada Di Rumah Oleh Karena Itu Pertandingan Giliranku Baik Ditunda Saja Set To Cucu Baiklah Kau Membuat Perhitungan Dengan Yap Cucu Untuk Sambil Tertawa Tetapi Ia Segera Didului Oleh Li Uteg Chong Ketua Dari Tayo Che Dan Cio Pengkin Ketua Mudanya Tio Giyok Hau Juga Lantas Melihat Set Lek Hiong Berada Dalam Rombongan Kuan Sin Leng Itu Di Antara Siapapun Ada Dua Orang Yang Luka Ia Selama Di Hang Ciu Maka Itu Panas Hatinya Set Lek Hiong Itu Begitu Kabur Dari Pulaunya Menuju Langsung Ke Kota Hang Ciu Dimana Dia Mencari Kuan Sin Leng Maka Itu Dapat Dia Menuturkan Kawan Serikatnya Itu Hal Kegagalan Di Pulaunya Sendiri Hingga Dia Kena Terusir Wanita Yang Menggunakan Bunga Emas Itu Ialah Istrinya Yap Seng Leng Kuan Sin Leng Memberitau Untuk Membalas Sakit Hati Seng Leng Harus Dicari Ia Lantas Mengajak Yang Chong Hai Berdamai Yang Chong Hai Setuju Tetapi Ia Kata Ia Ingin Tak Memperlihatkan Diri Dulu Set Leng Hiong Seperti Mencil Sendirian Dengan Terpaksa Ia Turut Rombong Kuan Sin Leng Mengajak Enam Kawan Lain Dengan Lantas Mereka Berlayar Jalan Yang Ditempuh Ialah Menantang Secara Kaum Kang Itu Sin Semua Mesti Membetulkan Perahu Mereka Lantaran Itu Mereka Pulang Terlambat Hingga Set Lek Hiong Dapat Mendahului Tiba Di Hang Chiu Lalu Terus Dapat Turut Sin Leng Melihat Jagob Pulau Kosong Itu Bisa Dimengerti Tek Chong Dan Peng King Gusar Sekali Bukankah Selama Di Pulau Mereka Telah Diperhina Dan Disiksa Set Lek Hiong Berani Dia Apakah Kamu Masih Ingin Menempur Aku Leng Nen Hang Tidak Sedih Didului Ia Melombai Pula Tek Chong Dan Peng Kin Dengan Tindakan Pat Pau Kansian Atau Delapan Tindak Mengejar Tong Gret Ia Segera Berada Di Hadapan Musuh Ia Kata Chuan Kuan Kamu Telah Tiba Lebih Dulu Maka Maafkan Yang Aku Terlambat Menyambut Temu Syukur Aku Isteri Liu Maaf Sukalah Kau Mengalah Dulu Tiantou Mari Maju Kata-kata Yang Belakangan Ini Ditujukan Kepada Suaminya Yap Seng Lim Lantas Memegang Masing-masing Tangannya Liu Tek Chong Dan Chio Pengkins Raya Dia Berkata Jiwi Che Choo Baru Habis Berlayar Silahkan Beristirahat Dulu Tek Chong Ketua Suatu Benteng Dia Menginsafi Martabatnya Maka Itu Dapat Dia Disini Pun Orang Mengunai Aturan Kaum Kang Ngau Jadi Tak Selayaknya Dia Mengacau Dia Mengerti Kalau Dia Melayani Lek Hiong Satu Lawan Satu Sulit Dia Melawannya Sebaliknya Kalau Dia Lantas Maju Berdua Pengkin Itu Artinya Berlawanan Dengan Aturan Kang Ngau Maka Dia Mengundurkan Diri Seng Lim Berbisik Ketika Ia Berkata Pula Liu Che Harap Sabar Tak Usah Che Cucu Maju Sendiri Kami Akan Menagih Keadilan Untuk Che Cucu Hock Tiantou Telah Lantas Muncul Ketika Ia Hendak Menghunus Pedangnya Tiba-tiba Satu Orang Mendahului Ia Sambil Orang Itu Berkata Hock Tai Hiyap Aku Minta Sukalah Kau Bersabar Dulu Aku Mempunyai Urusan Dengan Cuan Kuan Yang Mana Harus Diselesaikan Terlebih Dulu Setelah Mana Ia Menghadapi Sin Leong Untuk Menanya Cuan Kuan Muridku Yaitu Seng Heisan Tidak Ada Hubungannya Dengan Kau Kenapa Kau Menganjuri Muridmu Menawannya Orang Itu Tak Lain Tak Bukan Ialah Satu Di Antara Tian Hei Sut Tai Kiam Kek Atau Empat Kiam Kek Ahli Pedang Di Kolong Langit Ini Bahkan Dialah Kiam Kek Yang Ketiga Chio Keng Tuh Gurunya Seng Heisan Menyambut Orang Si Chio Tertawa Chuan Chio Kau Keliru Katanya Sabar Tetapi Jumawa Muridmu Itu Ditangkap Oleh Orang Orang Nya Sun Bu Dengan Ku Tidak Ada Sangkut Tanya Muridku Bekerja Di Kantor Dia Menerima Titah Seatas Dia Mesti Menjalankan Tugasnya Benar Aku Menjadi Guru Aku Tidak Dapat Mencampur Tau Tugasnya Itu Kenapa Kau Memperhitungkan Urusan Itu Denganku Tetapi Tuan Chio Apabila Kasudi Memberi Pengajaran Aku Si Orang Sik An Pasti Suka Sekali Menemani Kau Bermain Main Siapakah Di Antara Kamu Yang Hendak Maju Lebih Dulu Cerdik Jagotua Ini Dia Tidak Mau Menantang Sekaligus Baiklah Kita Jangan Berebutan Berkata Tio Giyokou Nyaring Sekarang Ini Akulah Yang Maju Eh Imam Hidung Kerbau Yang Bau Apakah Kau Masih Tidak Hendak Mengajukan Dirimu Aku Si Orang Siti Mau Minta Sekalian Bunganya Dari Kau Kata Yang Terakhir Dari Giyokou Ini Ditujukan Kepada Seorang Imam Dengan Kopiah Kuping Yang Berada Dalam Rombongan Koansin Liyong I Alah Imam Yang Melukai Ia Di Hang Ciu Imam Yang Ditantang Itu Menjadi Gusar Bang Sat Cilik Kau Berani Mencaci Orang Bentaknya Seraya Lantas Maju Koansin Liyong Tertawa Dingin Dia Menanya Apakah Kamu Mau Bertempur Secara Kacau Kalau Begitu Kamu Tujukan Itu Padaku Seorang Sabar Yap Seng Lim Mengajukan Diri Haraplah Kamu Mendengar Aku Hari Ini Baik Kita Bertanding Siapa Mempunyai Perhitungan Dia Berurusan Dengan Siapa Masih Ada Tempo Untuk Membereskan Semua Sekarang Sebagai Yang Pertama Baiklah Saudara Tio Melawan Toya Itu Kau Sendiri Cuan Koan Sebagai Pemimpin Sebentar Datang Giliranmu Aku Pun Mau Minta Tuan Jangan Khawatir Di Sini Kamu Tetamuku Maka Itu Tidak Nanti Kami Mengeroyok Kamu Suaranya Seng Lim Ini Diturut Orang Banyak Maka Semua Lantas Mundur Hingga Di Tengah Gelanggang Tinggal Tio Giyok Hau Berdua Si Imam Yang Telah Maju Ketengah Dialah Tai Hiong Yang Kesohor Dengan Tangannya Yang Liay Yaitu Tiat Seciang Atau Tangan Pasir Besi Ketika Itu Hari Dia Dapat Melukai Giyok Hau Kesatu Giyok Hau Sudah Lelah Sekali Kedua Dia Dibokong Muridnya Ke An Sin Leong Yang Ada Bersamanya Sebenarnya Diajari Ditantang Si Anak Muda Akan Tetapi Di Muka Umum Itu Terpaksa Dia Memberanikan Diri Silahkan Mulai Kata Giyok Hau Sesudahnya Keduanya Berdiri Berhadapan Dan Telah Siap Sedia Tai Hiong Mengangkat Sebelah Kakinya Menindak Dengan Menjejak Untuk Memutar Diri Setelah Mana Tangan Kirinya Diangkat Ditekuk Diputar Lalu Sembari Berseru Bangsa Cilik Terimalah Kematianmu Dengan Tangan Kanannya Ia Meninju Dadanya Si Anak Muda Serangannya Ini Keras Sekali Giyok Hau Tidak Menjadi Gentar Karena Aksi Orang Itu Itulah Tingkah Polah Belaka Untuk Membuat Ia Bingung Ia Tetap Memasang Metu Kepada Kaki Dan Tangan Musuh Ia Malah Menggunakan Akal Begitu Serangan Tiba Ia Menjerit Seraya Tubuhnya Terhuyung Orang Melihatnya Ia Terhuyung Bukan Lantaran Berkelit Maka Pihaknya Kean Sin Liong Lantas Bersorak Tapi Belum Berhenti Sorak Sorai Mereka Mendadak Mereka Mendengar Suara Bergelebuk Dan Tubuhnya Tai Huyung Roboh Setombak Jauhnya Terbanting Keras Giyok Hong Tau Tangan Musuh Berbahaya Sekali Ia Tidak Mau Melawan Keras Dengan Keras Tepat Waktunya Ia Membuat Tubuhnya Limbung Menurut Ilmu Yoga Ajarannya Hek Pek Moko Ia Membiarkan Yoganya Hingga Ia Dapat Membuat Dagingnya Bergerak Sesuka Hatinya Maka Itu Ia Tidak Terhajar Celaka Tai Huyung Tidak Ketaui Kepandainya Lawan Ini Dia Girang Waktu Dia Merasa Tinjunya Mengenai Hanya Hampir Berbareng Dia Menjadi Heran Dan Kaget Tinjunya Itu Tidak Mengenai Hebat Sebaliknya Tangannya Kena Ditangkis Dan Terbangkol Dalam Kagetnya Dengan Sebat Dia Memutar Tangannya Itu Untuk Diloloskan Justeru Dia Menolong Diri Itu Kepalanya Giyokho Menyamber Tanpa Dia Dapat Berkelit Lagi Hingga Tak Ampun Pula Tubuhnya Terhajar Dan Terlempah Roboh Tapi Dia Tidak Terluka Hebat Dengan Sebat Dia Meletik Bagaikan Ikan Gabus Untuk Bangun Berdiri Cuma Mukanya Menjadi Merah Padam Saking Malu Dan Mendongkol Bahna Gusarnya Dia Mencabut Pedang Pendeknya Sambil Berteriak Marilah Kita Mengadu Jiwa Di Ujung Senjata Giyokho Menyambut Dengan Tertawa Berkaka Bagus Bagus Serunya Hidung Kebau Kau Sebutlah Keinginanmu Aku Selalu Bersiap Untuk Menemani Kau Tio Ibako Hati-hati Syulan Berseru Pedangnya Itu Pedang Beracun Berseru